Mouji menatap token universal yang tergantung di pinggangnya dan melihat bahwa sudah ada nomor di sana. Mouji, poin kontribusi luar angkasa, 149, peringkat tidak ada. Mouji tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia telah membunuh sedikitnya puluhan ribu kalajengking luar angkasa tetapi dia hanya memiliki 149 poin. Token universal tidak mempunyai titik desimal sehingga ia harus membunuh banyak kalajengking luar angkasa kecil untuk mendapatkan satu poin. Namun, Mouji tidak keberatan karena ini baru permulaan. Bila ia dapat menggunakan jantung cendekiawannya di area yang luas, ia akan dapat membunuh semua kalajengking luar angkasa di area tersebut. Pada kurun waktu berikutnya, Mouji meningkatkan kewaspadaannya dan meskipun dia bertemu dengan beberapa gerombolan binatang buas luar angkasa berskala besar, dia menghindarinya terlebih dahulu. Gerombolan binatang luar angkasa berskala besar seperti itu tidak hanya akan memberinya beberapa poin luar angkasa tetapi dia bahkan bisa kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Setengah bulan kemudian, Mouji berhenti. Di hadapannya terdapat pusaran air yang amat besar, dan pusaran air ini menimbulkan suara siulan yang dahsyat. Seseorang tidak perlu masuk ke dalam pusaran air tersebut, karena hanya dengan berdiri di luarnya saja, seseorang dapat merasakan jantungnya berdebar-debar. Inikah gerbang angin berduri? Mouji menatap pusaran air besar ini dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun dia membeli beberapa informasi tentang gerbang angin berduri, namun tidak terlalu rincin dan hanya menyebutkan bahwa angin di dalamnya seperti duri dan tingkat kematiannya mencapai 90 persen. Berdasarkan kemampuan Chen Suyin, berapa besar peluangnya bertahan hidup jika ia memasuki gerbang angin berduri? Mungkin seperti melempar dadu dan tergantung pada keberuntungan, bukan? Mouji menyimpan kapal terbangnya dan mengeluarkan perisai pertahanan berbentuk cekung. Dia berpikir sejenak dan melepaskan token universal yang tergantung di pinggangnya. Token universal ini sangat penting dan jika tertiup angin, ia harus membuat yang baru. Siapa yang tahu jika Cukian Lou akan membantunya untuk kedua kalinya? Setelah melakukan semua persiapannya, Mouji menarik nafas dalam-dalam dan melompat ke pusaran air. Sebuah kekuatan tarik yang mengerikan datang dan meskipun keinginan spiritual Mouji tidak lemah, perisainya langsung meninggalkan jangkauan keinginan spiritualnya dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, gelombang kekuatan yang menyerupai cambuk baja berduri menghantam tubuhnya, merobek pakaiannya. Bahkan kulitnya terkoyak, meninggalkan bercak darah. Mouji merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam mesin cuci dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Ia hanya bisa membiarkan kekuatan itu memutar tubuhnya dan membiarkan cambuk berduri itu merobek bagian-bagian kulitnya. Ledakan, sebuah kekuatan besar datang, dan Mouji berhenti berputar. Dia akhirnya terlempar keluar dari pusaran air yang mengerikan itu, dan mendarat dengan keras di tanah. Mouji merasakan sakit yang menusuk tulang, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya. Energi spiritual yang padat menyapu. Kepadatan energi spiritual ini bahkan lebih kuat dari angin kencang. Sayangnya, ini bukan tempat bagi orang untuk bercocok tanam. Dia senang karena dia telah merasakan sakit yang amat sangat. Kalau tidak, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit tadi. Jika dia pingsan di tempat seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tak lama kemudian, Mouji tahu bahwa kegembiraannya tidak salah. Tepat saat dia memanjat, angin kencang dan merobek menerjang ke arahnya. Pada saat ini, keinginan spiritual Mouji sama sekali tidak dapat terulur keluar, dan matanya tidak dapat melihat apapun yang berjarak lebih dari 10 meter. Boom! Hembusan angin kencang menyapu tubuh Mouji, mengangkatnya ke atas. Kalau hanya embusan angin saja, tidak apa-apa. Angin kencang itu tampaknya dipenuhi dengan duri-duri tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing duri itu mempunyai duri yang terbalik. Tanaman merambat berduri yang tak terlihat ini bercampur dengan angin kencang, menyebabkan lebih banyak luka muncul di tubuh Mouji yang sudah berdarah. Tidak ada kulit pada setiap noda darah. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Mouji dipenuhi luka, belum lagi pakaiannya. Angin kencang terus mendatangkan malapetaka, dan Mouji dengan enggan mengeluarkan perisai. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengumpulkan energi unsurnya. Asal dia menemukan tempat aman, dia akan segera bergegas keluar dari badai. Jika tidak, dia tidak tahu ke mana angin kencang akan membawanya. Bahkan sebelum angin kencang menerbangkannya, dagingnya pasti sudah hancur berkeping-keping oleh angin kencang itu. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut gerbang angin berduri. Angin kencang di sini bagaikan duri yang mencambuk tubuh seseorang, dan tidak banyak orang yang mampu menahannya. Setelah diterpa angin kencang selama hampir 10 menit, Mouji akhirnya melihat tempat yang sedikit lebih aman dengan penglihatannya yang kabur. Ini adalah celah yang terbentuk oleh dua batu besar yang saling menekan untuk menghindari angin. Mouji, yang sudah bersiap, tiba-tiba melepaskan semua energi unsurnya. Perisai pelindungnya, dibawah perlindungan kehendak spiritualnya, memblokir sebagian badai. Pada saat itu, Mouji bergegas turun dari angin kencang, dan langsung menukik ke dalam ruang di antara dua batu besar itu. Karena dia tidak dapat mengambil perisai pelindungnya tepat waktu, perisai itu tersapu oleh angin kencang sekali lagi. Mouji, yang berlumuran darah, duduk di tanah. Saat ia mendengarkan deru angin kencang, hatinya hancur. Sudah berapa lama sejak dia memasuki gerbang angin berduri. Dia sudah dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mampu melihatnya secara langsung. Chen Suyin mungkin sudah lama meninggal, dan tempat ini memang situasi yang tanpa harapan. Setelah beristirahat sejenak, Mouji berdiri dan menyentuh dua batu besar itu. Dengan cepat ia memastikan bahwa kedua batu besar ini tersapu ke sini oleh angin kencang, dan bukan aslinya ke sini. Karena angin kencang dapat menyapu batu-batu besar ini, artinya hanya satu hal. Badai yang dihadapinya tadi bukanlah yang terburuk, jika tidak, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri ke tempat ini. Energi spiritual padat di sekelilingnya tampaknya tidak kalah dengan energi spiritual di kolam penyegel roh di bawah 13 susunan penyegel roh Sekte Tianji. Namun, Mouji tidak berminat untuk berkultivasi. Kehendak spiritualnya dengan hati-hati menyapu keluar. Akan tetapi, keinginan rohaninya segera sirna oleh angin kencang, tanpa meninggalkan jejak apapun. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah kebingungan. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memasuki gerbang angin berdiri, dia hanya dapat melihat radius beberapa meter. Saat dia duduk di tanah dengan putus asa, Mouji tahu bahwa selain tinggal di sini untuk berkultivasi, tidak ada jalan keluar lain. Terlebih lagi, dia harus maju ke tahap True Lake sesegera mungkin. Kalau tidak, jika badai berikutnya menerbangkan kedua batu besar ini, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Satu-satunya hal yang baik tentang tempat ini adalah energi spiritualnya yang padat. Selama dua batu besar ini tidak terhempas dalam waktu satu atau dua bulan, dia akan dapat maju ke tahap danau sejati. Meskipun energi spiritual di sini luar biasa padat, Mouji tetap melemparkan setumpuk besar batu roh. Dia sangat ingin maju ke tahap danau sejati sesegera mungkin, jadi wajar saja jika dia tidak bisa membiarkan kurangnya sumber daya kultivasi membatasi pergerakannya. Dia juga tahu bahwa meskipun dia membuang begitu banyak batu roh, kurangnya sumber daya kultivasi akan tetap membatasi gerakannya. Ini karena 102 meridiannya secara bersamaan terbuka dalam sirkulasi terbalik, menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang gila-gilaan. Bahkan luka luarnya pun tak kunjung sembuh saat Mouji mulai berkultivasi dengan sirkulasi terbalik. Ia tidak melanjutkan kultivasinya dengan teknik abadi, tetapi menggunakan teknik kultivasinya sendiri yang sudah dimodifikasi. Sejujurnya, sejak Mouji mengubah teknik kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi dengan begitu gegabuh. Meskipun dia berjalan di rawa hilang sambil berkultivasi dalam sirkulasi terbalik, itu bukanlah cara kultivasi yang santai. Selama berkultivasi, dia masih harus mengkhawatirkan berbagai macam cedera di lingkungan sekitar. Jadi, meskipun kecepatan penyerapan energi spiritual cepat, kecepatan kultivasinya tidak cepat sama sekali. Dia menghabiskan waktu setengah tahun, namun dia hanya maju dari tahap Yuan dan level 10 ke tahap awal level 12. Terus terang saja, setengah tahun kerja keras hanya setara dengan naik level kecil. Pada saat ini, Mouji membuka semua meridiannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkultivasi dalam sirkulasi terbalik. Baru saat itulah ia menyadari betapa gilanya teknik kultivasi sirkulasi terbaliknya dalam menyerap energi spiritual. Energi spiritual di sekitarnya seperti pusaran air sebelumnya, mengalir terbalik, membentuk satu pusaran air demi pusaran air di sekitar Mouji. Ketika pusaran energi spiritual ini bersentuhan dengan Mouji, semuanya dilahap oleh Mouji, tanpa ada sedikitpun yang terbuang. Tumpukan batu roh yang Mouji taruh di kakinya sebelumnya berubah menjadi ampas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, Mouji tidak lagi punya waktu untuk mengeluarkan lebih banyak batu roh, karena dia benar-benar tenggelam dalam penyerapan energi spiritual yang mengerikan. Yang membuat Mouji semakin terkejut adalah dia menyadari bahwa meskipun jumlah energi spiritualnya sama, setelah menyerapnya, dia dapat dengan jelas memahami arah kultivasinya. Perasaan ini serupa dengan ketika dia menggunakan batu roh tingkat surga untuk berkultivasi. Karena batu roh tingkat surga mengandung hukum spiritualitasnya sendiri, ia dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator, dan membuatnya lebih mudah memahami hakikat sejati dao. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan batu roh tingkat surga untuk mengalaminya. Tanpa perlu bertanya, Mouji tahu bahwa inilah perbedaan antara benua Zen Mo dan benua yang hilang. Spiritualitas dao langit dan bumi berbeda, dan spiritualitas dao di sini lebih cocok bagi orang untuk mencari dao. Di sisi lain, spiritualitas dao di benua yang hilang tampaknya telah rusak parah. Dengan kecepatan kultivasi seperti ini, mengapa dia membutuhkan waktu sebulan untuk maju ke tahap danau sejati? Hanya dalam waktu enam hari, Mouji mencapai tahap yuan dan tingkat lanjut dua belas. Sembilan hari kemudian, Mouji mencapai lingkaran besar tahap yuan dan energi spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi, dan energi umu dalam tubuhnya membentuk danau umu embryonik. Apa? Ketika seluruh seratus dua meridian mencapai puncak sirkulasi terbalik, meridian ke-103 terbuka tanpa halangan apapun. Hanya dengan satu meridian lagi, energi spiritual di sekitarnya tampaknya telah dituangkan ke dalam laut, dan dihisap oleh Mouji seperti ikan paus yang menghisap air. Energi unsur mengalir terus-menerus melalui semua meridian Mouji, semakin kuat dan kuat, dan danau umu yang masih ada di tubuhnya benar-benar mulai menghilang. Energi umu yang tersebar langsung memaksa masuk ke istana pikirannya. Dengan serbuan energi umu yang begitu kuat, istana pikiran Mouji benar-benar mulai retak dari dalam, dan kecepatan retakannya semakin cepat. Mouji panik, dia tahu saat istana pikirannya hancur, tamatlah riwayatnya. Terlepas dari apakah ia berkultivasi melalui meridian atau saluran roh, istana pikirannya tidak dapat rusak. Namun sekarang, dia tidak punya cara untuk mengatasi keretakan istana pikirannya. Dia hanya bisa menekan rasa takut dan cemas di dalam hatinya, dan terus mengalirkan energi spiritualnya secara terus-menerus. Seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga, kekuatannya terus meningkat di bawah kultivasi yang tak terhentikan ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras datang dari kedalaman istana pikirannya, dan Mouji hampir berpikir bahwa pikirannya akan meledak. Tetapi kekuatannya bukan saja tidak berkurang, malah terus bertambah, dan kecepatan penyerapan energi spiritual pun menjadi lebih cepat. 302. Istana ungu yang tampak terbelah, akhirnya tenang setelah beberapa jam bergemuruh terus-menerus. Setelah gemuruh meredah, beberapa saat kemudian, pikiran Mouji perlahan-lahan jernih dari kekacauan. Setelah itu, Mouji menatap kosong ke arah ruang besar di dalam istana pikirannya, tercengang. Inikah lautan pengetahuan? Meskipun Mouji belum maju ke tahap Dewan Ihliti, ia telah mendengar bahwa hanya kultivator tahap Dewan Ihliti yang dapat membentuk-bentuk embryo dari roh primordial, lalu membuka lautan kesadaran. Semakin besar lautan kesadaran, semakin kuat keinginan spiritualnya. Lautan kesadaran berkomunikasi dengan Dao. Ukuran lautan kesadaran bergantung pada kekuatan Dao. Semakin kuat Dao, semakin mendalam Dao, dan semakin luas laut kesadaran. Ini adalah sesuatu yang tidak berwujud, namun tetap ada. Hanya Dao yang dapat menjelaskannya. Pada saat yang sama, hanya para kultivator yang memiliki lautan kesadaran yang benar-benar dapat berjalan di udara. Dia benar-benar mampu membuka lautan kesadarannya di tahap Danau Sejati, dan dengan lautan kesadaran yang begitu besar, bagaimana mungkin kemauan spiritualnya menjadi lemah? Apakah ini berarti dia dapat berjalan di udara saat berada di tahap True Lake? Tunggu, bukankah mereka mengatakan bahwa setelah maju ke tahap Danau Sejati, Yuan dan akan hancur dan membentuk Danau Energi Unsur. Saat berada di alam Inti Primal, dia tidak memiliki Inti Primal. Yang terbentuk hanyalah bola energi ungu. Pada saat ini, energi ungu di tubuhnya menghilang dan mengalir ke istana pikirannya, membentuk lautan kesadarannya. Sekarang setelah dia maju ke tahap Danau Sejati, bagaimana dengan Danau Energi Unsurnya? Tak lama kemudian, Mouji melihat sebuah danau besar berisi energi ungu di lautan kesadarannya. Setelah energi ungunya menghilang, sebuah danau besar berisi energi ungu terbentuk di lautan kesadarannya. Sebuah danau besar dengan keliling puluhan kaki tampak jelas di laut kesadaran Jihao. Danau itu dikelilingi oleh kabut ungu, yang mengandung kekuatan dahsyat dan dao sens yang misterius. Inilah dao yang dibentuk Mouji setelah berkultivasi, meskipun itu hanya garis besarnya yang kabur. Seorang pembudidaya tahap Danau Sejati yang begitu kuat. Mouji segera tahu bahwa itu karena dia telah membuka metode kultivasi meridian manusia, dan juga membuka teknik sirkulasi terbalik untuk membentuk Danau Sejatinya sendiri yang unik. Kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya. Mouji berdiri perlahan. Pada saat ini, energi unsur meledak di sekujur tubuhnya. Kalau saja dia tidak menahan diri dengan kuat, kedua batu besar itu pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tenaga unsurnya. Hati Mouji dipenuhi dengan kegembiraan. Bukankah tingkat kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya? Meskipun dia hanya berada di tahap True Lake level 1, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan kultivator lingkaran besar tahap True Lake yang mengejarnya sebelumnya. Yang membuatnya semakin sulit baginya adalah bahwa Danau Ungunya jelas lebih kuat daripada Danau Vitalitas milik seorang kultivator biasa. Jika ini adalah pertarungan, dia tidak percaya akan ada seorang kultivator yang levelnya setara dengannya yang dapat menandinginya. Dunia yang luas ini memang memiliki aturannya sendiri. Dia menciptakan metode kultivasi meridian dan teknik sirkulasi terbalik. Pada akhirnya, dia membentuk Danau Energi Ungu yang tidak dimiliki orang lain. Dia bahkan membentuk lautan kesadaran sejati saat dia berada di tahap Danau Sejati. Mouji tidak tahu seberapa besar lautan kesadaran dewa kekosongan, namun dia yakin bahwa lautan kesadarannya pasti tidak lebih kecil dari dewa kekosongan pada umumnya. Noda darah di tubuhnya dan luka di tubuhnya telah lama hilang. Kekuatan besar itu menghilangkan semua depresi dalam hati Mouji. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk segera menemukan petarung kuat alam dewa virtual dan bertarung dengannya. Mouji tidak keluar untuk melihat seberapa kuat dirinya. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada meridian ke-103 yang baru saja dibukanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridian ke-103 ini bukanlah meridian penyimpanan unsur. Dia memejamkan mata dan mencoba merasakan manfaat meridian ke-103 ini. Jika dia bahkan tidak tahu manfaat meridiannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa tidur. Dalam beberapa saat, Mouji membuka matanya dengan gembira. Dia mengeluarkan pil pengikis tulang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil pengikis tulang adalah pil racun tingkat 4. Pil ini dapat meracuni sum-sum tulang seorang kultifator. Selain pil penawar racun khusus, seorang kultifator dengan tingkat kultifasi rendah pasti tidak akan mampu mengeluarkan racun pil tersebut. Sejak Mouji meramu pil ini, dia tidak pernah menggunakannya. Kalau bukan karena dia memperoleh beberapa ramuan spiritual untuk pil pengikis tulang, dia tidak akan meramu pil ini. Alasan mengapa dia mengeluarkan pil pengikis tulang kali ini adalah karena dia dapat merasakan dari meridian ke-103-nya bahwa itu adalah meridian detoksifikasi. Dengan kata lain, selama dia memiliki meridian ini, dia tidak perlu takut pada racun apapun. Selain detoksifikasi, meridian ini tidak berbeda dengan meridian lain dalam hal kultifasi dan pertarungan. Begitu pil pengikis tulang masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi racun yang sangat kuat. Dalam keadaan normal, racun ini akan meresap ke setiap sum-sum tulang di tubuh kultifator secepat mungkin. Oleh karena itu, Mouji telah menyiapkan pil penawar racun. Saat pil pengikis tulang memasuki mulutnya, dia siap untuk mengedarkan teknik kultifasinya untuk memaksa racun masuk ke meridian ke-103 yang baru dibuka. Tanpa menunggu Mouji mengedarkan teknik kultifasinya untuk mengeluarkan racun, racun pil pengikis tulang secara alami memasuki meridian ke-103 tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, racun dalam pil penawar racun itu didetoksifikasi, berubah menjadi energi spiritual untuk kultifasi. Adapun kotoran dalam pil, juga dikeluarkan dari tubuhnya dengan teknik sirkulasi terbalik. Begitu menantang surga, Mouji dapat merasakan racun dari pil pengikis tulang telah menghilang tanpa jejak. Bahkan dia tidak dapat mempercayainya. Mouji segera tenang. Kesempatan selalu diberikan kepada mereka yang tidak menyerah. Karena dia tidak menyerah, dia mulai berkultifasi dengan akar fana. Itulah sebabnya dia menciptakan teknik sirkulasi terbaliknya sendiri dan membuka meridian detoksifikasi ke-103. Mulai hari ini, dia tidak akan takut lagi pada siapapun yang meracuninya. Semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Dalam hatinya, dia ragu-ragu. Haruskah dia terus berkultifasi di sini, atau haruskah dia pergi mencari Chen Suyin? Sekalipun dia menduga bahwa Chen Suyin kemungkinan besar sudah mati, sekarang dia sudah masuk, dia tidak akan merasa tenang jika tidak mencarinya. Pada saat berikutnya, Mouji tercengang. Awalnya, dia bahkan tidak bisa memperluas kehendak spiritualnya. Begitu dia mengulurkannya, pedang itu segera tertiup angin kencang. Tetapi sekarang, kemauan spiritualnya dapat dengan mudah meluas hingga ratusan meter, dan angin kencang pun tidak dapat menerbangkannya. Seseorang dapat membayangkan bahwa di tempat tanpa angin kencang, kemauan rohaninya akan lebih kuat. Setelah membentuk lautan kesadarannya, keinginan spiritualnya benar-benar menjadi begitu kuat sehingga tampaknya telah mengambil bentuk fisik dalam angin kencang. Ledakan, hembusan angin kencang lainnya menerjang, menyebabkan batu besar tempat Mouji berada bergoyang. Mouji terkejut dalam hatinya. Kedua batu besar ini seperti dua gunung. Jika angin bertiup lebih kencang, kedua batu besar ini akan tertiup lagi. Mouji yang awalnya ragu-ragu, tak lagi ragu dan menerjang angin kencang itu. Dia awalnya datang ke sini untuk mencari Chen Suyin, jadi dia tidak bisa bersembunyi di batu-batu besar untuk berkultivasi. Saat dia menerjang angin kencang, beberapa cambuk angin tajam dan berduri meninggalkan beberapa bekas luka berdarah di tubuh Mouji. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah energi unsur pelindung Mouji sedikit lebih kuat, jadi cambuk angin tidak terlalu banyak merobek dagingnya. Mouji mengeluarkan perisai pertahanan terakhirnya. Kemauan spiritualnya semakin kuat, karena ia ingin melihat apakah perisai ini dapat dipertahankan. Benar saja, angin kencang dan cambuk berduri menghantam perisai itu, menyebabkannya bergetar hebat. Namun dengan dukungan kemauan spiritual Mouji yang kuat, perisai itu tidak hancur. Sekalipun perisainya tidak tertiup angin, Mouji tahu bahwa dengan 103 meridiannya, dia tidak akan sanggup menahan hantaman angin kencang yang terus-menerus. Saat energi unsur dan kemauan spiritualnya terkuras, dia akan kembali menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli di gerbang angin ini. Memanfaatkan fakta bahwa energi unsurnya masih melimpah, kehendak spiritual Mouji terus mencari di sekelilingnya. Kehendak spiritualnya meningkat hingga radius beberapa ratus meter, yang memungkinkan Mouji untuk mencakup area yang lebih luas. Namun di bawah kemauan rohaninya, yang dapat ia lihat hanyalah angin kencang dan bebatuan, serta sesekali bongkahan batu menyerupai gunung. Wow, boom, sebuah batu besar dengan radius 30 meter tertiup angin kencang, dan saat Mouji lengah, batu itu mendarat di perisai Mouji. Energi unsur yang kuat memantul kembali, dan Mouji sekali lagi terlempar seperti layang-layang. Sepanjang jalan, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melewatinya, yang membuat Mouji mengerti bahwa bahaya gerbang angin berduri tidak terbatas pada angin kencang dan cambuk angin berduri. Bahkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang tertiup oleh angin kencang pun menimbulkan ancaman yang mematikan. Sekali batu menembus otaknya, sekuat apapun dia, dia akan terluka parah, bahkan kehilangan tubuh jasmaninya. Jika kehilangan tubuh jasmaninya di tempat ini, selain kematian, Mouji tidak dapat memikirkan cara lain untuk bertahan hidup. Sekalipun seorang dewa duniawi kehilangan tubuh jasmaninya, roh primordialnya tidak akan mampu bertahan hidup, bukan? Bang! Mouji melihat kesempatan yang tepat, dan mendarat di sebuah celah cekung. Angin kencang bertiup dari celah tersebut, tetapi bagi Mouji di panggung Danau Sejati, hal itu tidak lagi menjadi ancaman besar. Melihat angin kencang di luar sana, Mouji merasa tak berdaya. Ia telah maju ke tahap Danau Sejati, dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat, tetapi ia masih seperti semut di sini. Ada beberapa manfaat di tempat ini, setidaknya dia bisa mengendalikan keinginan spiritualnya. Dia pernah mendengar bahwa ada kultifator bela diri yang ahli dalam penempaan fisik, dan ini merupakan tempat yang paling cocok bagi kultifator bela diri yang kuat untuk menempa fisik mereka. Setelah satu jam penuh, angin kencang sedikit meredah. Tepat saat Mouji hendak melanjutkan pencariannya, pandangannya tertuju pada sepotong kecil kain hijau muda. Potongan kain ini tersangkut akar pohon mati di bawah celah tersebut, dan jika seseorang tidak memperhatikan dengan teliti, seseorang tidak akan menyadarinya. Mouji segera menghampirinya dan mengulurkan tangannya untuk menarik kain itu. Chen Suyin memiliki gaun warna ini, dan dia pernah melihat Chen Suyin mengenakannya sekali. Gaun Chen Suyin selalu berwarna sederhana, hijau atau kuning muda. Tetapi jika dikatakan ini adalah pakaian Chen Suyin, itu akan menjadi suatu kebetulan yang sangat besar. Dengan kekuatan Chen Suyin, saat dia mencapai tempat ini, belum lagi pakaiannya, bahkan kulitnya pun akan hilang. Bahkan dengan pemikiran ini, Mouji tetap memutuskan untuk berjalan sepanjang celah ini. Celah itu begitu dalam sehingga bahkan kemauan rohaninya tidak dapat mencapai ujungnya, dan dia tidak tahu seberapa jauh jurang itu meluas. Beberapa celah begitu kecil sehingga ia bahkan harus mencondongkan tubuh ke samping untuk bisa melewatinya. Setelah berjalan hampir satu jam, Mouji berhenti lagi, dengan sebuah batu di tangannya. Batu itu sangat biasa saja, namun yang tidak biasa adalah terdapat beberapa retakan pada batu tersebut, dan tepi retakan tersebut dipenuhi bekas-bekas sambaran petir. Lightning Flash aslinya diciptakan oleh Mouji, dan dengan sekali lihat, Mouji bisa tahu bahwa jejak-jejak petir ini ditinggalkan oleh Lightning Flash. 303. Selain dia, hanya Chen Suyin yang tahu cara menggunakan kilatan petir. Jika memang ada jejak kilatan petir di sini, itu artinya Chen Suyin pernah ke sini sebelumnya, dan belum kehilangan kemampuan bergerak. Jika Chen Suyin menggunakan kilatan petir di sini, mungkinkah ada binatang iblis di sini? Binatang iblis yang mampu bertahan hidup di tempat seperti ini bukanlah makhluk biasa. Kehendak spiritual Mouji meliputi seluruh area tersebut, dan dia segera menemukan bahwa seekor binatang angin melolong yang telah lama mati tengah menghalangi jalan keluar dari celah tersebut, hanya beberapa meter darinya. Mouji berjalan mendekat. Binatang angin melolong ini seharusnya sudah melewati masa pertumbuhannya, karena panjangnya sekitar 10 meter. Bahkan kekuatan Houling Winbis yang panjangnya 10 meter pun sangat mengejutkan, setara dengan seorang kultifator tahap True Lake dasar. Mouji memperkirakan bahwa kekuatan Chen Suyin paling tinggi berada di tahap Yuan dan tingkat lanjut. Bagaimana dia bisa membunuh binatang angin melolong? Tempat seperti gerbang angin berduri merupakan tempat terbaik bagi binatang angin melolong untuk tinggal. Seekor binatang angin melolong pada tahap danau sejati tingkat dasar pasti lebih kuat. Kalau bicara logika, sekalipun Chen Suyin ada di sini, dia takkan mampu mengalahkan binatang angin melolong. Mouji memeriksa luka-luka di tubuh Houling Winbis, dan memastikan bahwa luka-luka itu disebabkan oleh lightning flash dan skill pedang. Bahkan ada cahaya pedang yang menembus dantian Houling Winbis. Dari sini, dapat dilihat bahwa ilmu pedang Chen Suyin tidak jauh lebih lemah dari pedang tak terlihat miliknya. Dia tidak tahu ilmu pedang apa itu. Luka di tubuh binatang angin melolong menunjukkan bahwa ia dibunuh oleh Chen Suyin. Mouji memindai area itu dengan kehendak spiritualnya lagi, tetapi tidak ada jejak Chen Suyin sama sekali. Angin di luar tampaknya sedikit melemah. Mouji berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya dan menyapu Houling Winbis keluar dari celah. Dengan angin kencang seperti itu di luar, binatang angin melolong itu akan hancur berkeping-keping dengan sangat cepat. Mouji melompat keluar, tetapi saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia adalah Chen Suyin, dia tidak akan pergi begitu saja. Meskipun angin kencang bertiup dari celah itu, tempat itu jauh lebih aman daripada di luar. Saat memikirkan hal ini, kehendak spiritual Mouji sekali lagi jatuh ke sekeliling Houling Winbis. Kali ini, kehendak spiritualnya meresap ke dalam dinding di kedua sisi celah. Benar saja, Mouji segera menemukan sebuah gua. Pintu masuk gua itu terhalang oleh beberapa batu kasar. Mouji kembali ke celah itu. Dengan sangat cepat, dia menyingkirkan batu-batu kasar itu dan memasuki gua. Meskipun hanya ada beberapa batu penerangan sederhana di dalam gua, hal pertama yang dilihat Mouji adalah Chen Suyin tergeletak di tanah. Pakaian Chen Suyin sudah lama terkoyak. Tidak mungkin untuk membedakan apakah warna lengan dan lehernya adalah warna daging atau lumpur. Mouji terkejut, dan bergegas menggendong Chen Suyin, hanya untuk menemukan bahwa Chen Suyin sudah tidak bernapas lagi. Hati Mouji dipenuhi kesedihan. Chen Suyin jelas merupakan wanita yang kuat dan mandiri. Terlebih lagi, bakatnya sangat mengagumkan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena paksaan siamu, prestasi Chen Suyin di masa depan tidak akan dapat diprediksi. Tidak, Chen Suyin sudah berada di sini entah sudah berapa lama. Bahkan jika dia terjatuh, itu seharusnya sudah lama sekali. Tapi mengapa tubuhnya masih begitu lunak? Mouji buru-buru mengambil seember air dan mulai membersihkannya. Setelah setengah jam, debu di tubuh Chen Suyin telah dibersihkan oleh Mouji. Bahkan Mouji terkejut melihat tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak terluka. Untungnya, ada rompi yang melindungi bagian vitalnya. Kalau tidak, kondisinya akan lebih buruk. Baik itu lengannya, lehernya atau pahanya. Semuanya ditutupi koreng berwarna coklat. Bahkan wajahnya ditutupi koreng darah. Ini pasti disebabkan oleh angin kencang di luar. Mouji menghela nafas. Dia tidak terkejut. Ketika dia pertama kali datang, dia bahkan lebih menderita daripada Chen Suyin. Dari penampilannya, rompi yang dikenakan Chen Suyin bukanlah rompi bermutu rendah. Bahkan bisa jadi rompi perlengkapan spiritual bermutu tinggi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Saat Mouji sedang mempertimbangkan apakah ia harus menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksanya secara menyeluruh, jantung Chen Suyin sedikit berdebar kencang. Kemudian, jantungnya menjadi tenang. Kalau bukan karena dia yang menggendong Chen Suyin, dia tidak akan merasakannya. Karena detak jantungnya yang lemah ini, Mouji yakin bahwa Chen Suyin belum mati. Paling tidak, dia belum sepenuhnya mati. Alasan mengapa Chen Suyin masih hidup seharusnya karena dia menggunakan teknik hibernasi yang dalam. Sekte besar memang memiliki fondasi yang dalam. Dia hanya pernah mendengar teknik seperti itu, tetapi belum pernah menyentuhnya. Chen Suyin berasal dari Danau Pedang Istana Pencari Surga. Wajar baginya memiliki teknik seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa Chen Suyin belum mati, Mouji tidak dapat membangunkannya. Kehendak spiritualnya mulai memeriksa saluran spiritual Chen Suyin. Chen Suyin ada di pelukannya. Selain bagian yang ditutupi rompi, semua bagian lainnya terlihat. Lagipula, tidak ada yang bisa dilihat dalam kondisi Chen Suyin saat ini. Tidak perlu membicarakan Chen Suyin. Dia sendiri juga sama. Bahkan, dia tidak sebanting dengan Chen Suyin. Ini karena mereka tidak bisa mengenakan pakaian di tempat ini. Selain itu, dia tidak memiliki rompi berkualitas tinggi seperti milik Chen Suyin. Panggung Danau Sejati Saat kehendak spiritual Mouji mendarat di Danau Unsur Chen Suyin, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Ia mampu maju ke tahap Danau Sejati karena 100 meridiannya menyerap energi spiritual pada saat yang sama. Selain itu, itu karena teknik sirkulasi terbaliknya yang dimodifikasi. Di sisi lain, Chen Suyin hanya sedikit lebih berbakat. Dia benar-benar maju ke tahap Danau Sejati. Dilihat dari keadaannya, lingkungan kultifasi Benua Zen Mojauh lebih baik dibandingkan Benua Hilang. Namun, Danau Unsur Chen Suyin telah mengering. Tidak ada sedikitpun jejak energi unsur yang tersisa. Tidak hanya itu, Danau Unsur Chen Suyin juga mulai retak. Jelaslah, dia telah mencapai akhir hidupnya. Tidak heran dia telah tertidur lelap. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh keinginan Chen Suyin. Jelas, jiwa Chen Suyin telah terluka. Pada saat ini, Mouji melihat dua aliran air mata mengalir dari sudut mata Chen Suyin. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh bekas luka. Mouji mengerti. Bagaimanapun juga, Chen Suyin tetaplah seorang wanita. Tidak pantas baginya untuk berdiri di depannya seperti itu. Terlebih lagi, Chen Suyin telanjang. Dia bahkan menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika dia mengeluarkan selembar pakaian dan melilitkannya di tubuh Chen Suyin, pakaian mereka tetap akan robek oleh angin kencang saat mereka keluar. Terlebih lagi, jika dia tidak menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa, dia tidak bisa hanya melihat Chen Suyin mati. Pada saat ini, tubuh Chen Suyin sedikit gemetar. Mouji buru-buru mengeluarkan sepotong pakaian dan melilitkannya di tubuh Chen Suyin. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Kakak senior Chen, aku Mouji. Biarkan aku menyelamatkanmu terlebih dahulu. Jangan terlalu gelisah. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Chen Suyin bagaikan lampu yang sudah kering. Dia bahkan tidak bisa mengobati lukanya. Jika ini terus berlanjut, jiwanya mungkin akan lenyap. Benar saja, setelah mendengar perkataan Mouji, tubuh Chen Suyin berhenti gemetar. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang. Namun, masih ada jejak air mata di sudut matanya. Jelas, dia masih belum bisa mengendalikan dirinya. Semangat spiritual Mouji menyapu ke kedalaman gua. Tak lama kemudian, ia melihat area yang luas dengan radius 200 hingga 300 meter. Sepertinya tempat ini milik Howling Windbeast. Untuk dapat menemukan tempat seperti ini di Torni Wingate, Howling Windbeast cukup mampu. Saat Mouji tiba di area luas tempat binatang angin melolong sedang beristirahat, dia dapat merasakan padatnya energi spiritual di sini. Energi spiritual di gerbang angin berduri sudah mencengangkan. Belum lama ini, dia telah menggunakan energi spiritual di sini untuk menerobos ke tahap Yuan dan dan memasuki tahap Danau Sejati. Namun, energi spiritual di sini bahkan lebih murni dan lebih padat daripada energi spiritual di tempat di mana ia mencoba menerobos ke tahap Danau Sejati. Mouji diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus tinggal di sini untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Jika dia tidak tinggal di sini untuk berkultivasi di tempat yang baik seperti ini, perjalanan ini akan sia-sia. Setelah membaringkan Chen Suyin di atas batu besar, Mouji hanya bisa melepaskan pakaian yang telah dia kenakan pada tubuh Chen Suyin. Jika dia ingin menyelamatkan Chen Suyin, setidaknya dia harus menyembuhkan luka luarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, apa gunanya menyelamatkannya? Mouji mengeluarkan dua pil biok bening dan menggosoknya hingga menjadi bubuk sebelum menaburkannya ke tubuh Chen Suyin. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan dua pil biok bening lagi dan menaruhnya ke dalam mulut Chen Suyin. Pil klir jade adalah pil penyembuh terbaik yang dimiliki Mouji. Itu adalah pil penyembuh tingkat lima. Pil ini dapat menyembuhkan luka luar Chen Suyin. Namun, tidak mungkin untuk menyelamatkan Chen Suyin. Chen Suyin bahkan tidak bernapas. Meskipun pil biok bening larut dalam mulut Chen Suyin, pil itu tidak dapat diserap sepenuhnya. Mouji hanya dapat membantu Chen Suyin memurnikan pil biok bening. Semangat spiritual Mouji kuat dan energi unsurnya padat. Hanya dalam waktu satu dupa, dia telah membantu Chen Suyin memurnikan pil biok bening. Di bawah pengaruh pil biok bening, luka luar Chen Suyin berangsur-angsur menghilang. Kulitnya juga berangsur-angsur pulih di bawah pengaruh pil penyembuh. Empat jam kemudian, luka luar Chen Suyin hampir sembuh total. Kulit di leher dan lengannya juga memperlihatkan warna aslinya yang putih bersih. Pada saat ini, Mouji akhirnya bisa merasakan kesempurnaan tubuh Chen Suyin. Mouji tidak punya pikiran apa-apa. Di permukaan, Chen Suyin tampak tidak berbeda dari biasanya. Kenyataannya, Mouji tahu bahwa Chen Suyin tidak berubah sama sekali. Setidaknya danau unsur dalam tubuh Chen Suyin masih kering dan retak. Selain itu, Chen Suyin masih belum mampu menyerap energi spiritual untuk pulih. Terlebih lagi, Mouji juga menemukan bahwa selain rompi dan baju besi dalam, tidak ada apapun yang lain pada Chen Suyin. Bahkan cincinnya pun hilang tanpa jejak. Mouji menghela nafas, kakak senior Chen, kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa membantumu sampai di titik ini. Saat mengatakan ini, Mouji tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa merasakan kesadaran Chen Suyin. Namun, itu tidak berarti kesadaran Chen Suyin telah sepenuhnya hilang. Setidaknya Chen Suyin masih bisa menangis. Jelas, hanya jiwanya yang lemah. Mouji tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan danau unsur Chen Suyin. Namun, ia memiliki sesuatu yang dapat memulihkan jiwa Chen Suyin. Bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Ini adalah ramuan spiritual tingkat atas yang dapat memulihkan jiwa. Bahkan dapat memulihkan jiwa yang hancur. Dia tidak hanya menggunakannya sendiri, dia bahkan menggunakannya untuk menyelamatkan Jing Lengbei. Mouji tidak ragu-ragu mengeluarkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Dia mengupas sepotong dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Suyin. 304. Hal ini berbeda dengan memberi Chen Suyin pil giok bening, di mana Chen Suyin masih membutuhkan bantuan Mouji untuk menyempurnakan khasiat obatnya. Saat kristal es dari bunga pemanjang jiwa yang tak terukur memasuki mulut Chen Suyin, itu seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, larut menjadi cairan halus. Mouji memperhatikan Chen Suyin dengan saksama. Setelah setengah jam, Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Chen Suyin masih memiliki jejak kekuatan hidup. Dua jam berlalu, dan Mouji dapat mendengar detak jantung Chen Suyin. Meskipun Mouji tidak tahu apakah danau energi unsur Chen Suyin telah mulai pulih, dia tahu bahwa nyawa kecil Chen Suyin telah terselamatkan. Sehari berlalu, dan napas Chen Suyin berangsur-angsur tenang. Dia tampaknya diam-diam menyesuaikan kondisinya. Namun, Mouji mendesah dalam hatinya. Dia tidak merasakan Chen Suyin menyerap energi spiritual. Dapat dilihat bahwa Chen Suyin hanya memulihkan kekuatan hidupnya, dan tidak dapat menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Terima kasih, adik seperguruanmu. Chen Suyin membuka matanya, suaranya terdengar sangat lemah. Mouji buru-buru berkata, kakak seperguruan Chen, sebenarnya aku hanya membangunkanmu, dan tidak menyelamatkanmu. Sebenarnya, lebih baik aku tidak membiarkanmu bangun. Chen Suyin tahu apa yang dimaksud Mouji. Jika dia tidak dapat menyerap energi spiritual untuk berkultivasi setelah bangun tidur, itu sama saja dengan tidak bangun tidur. Dia tidak menjawab perkataan Mouji, dan hanya mengangkat kepalanya untuk menatap kosong keluar gua Houling Win. Dia bahkan tidak bertanya kepada Mouji mengapa dia ada di sini. Seolah-olah tidak ada hal lain yang penting baginya. Mouji tidak tahu bagaimana membujuk Chen Suyin, dan hanya bisa memilih untuk tetap diam. Setelah beberapa saat, Chen Suyin perlahan menoleh ke arah Mouji, dan bertanya dengan lemah, Saudara magang junior mo, kamu datang dari benua hilang. Apakah kamu pernah mendengar tentang penggarap nakal 2705? Apakah dia baik-baik saja? Mouji buru-buru berkata, Aku tahu, dia melakukannya dengan sangat baik. Sebenarnya. Tahukah kamu? Aku dijodohkan dengannya oleh Dekan Feng. Meskipun dia tidak mengakuinya, aku tidak lagi berniat mencari pendamping Dao kedua. Ketika aku mengaktifkan semua potensi dan umurku untuk membunuh binatang angin melolong itu, aku hanya ingin melihatnya. Suara Chen Suyin seakan datang dari tepi langit. Ia seakan berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, ia seakan menjelaskan kepada Mouji. Bagaimana mungkin Mouji menduga Chen Suyin akan mengatakan hal seperti itu? Melihat Chen Suyin masih tenggelam dalam ingatannya, Mouji buru-buru berkata, Karena dia tidak mengakuinya, maka tidak masalah. Kamu tidak perlu mengingatnya. Chen Suyin menggelengkan kepalanya sedikit, Kau tidak mengerti. Hanya dengan menjadi pendamping Dao-nya aku bisa merasa sedikit lebih tenang. Aku telah melibatkannya. Sebelum aku meninggal, aku benar-benar ingin mengatakan kepadanya bahwa aku bukanlah wanita yang jahat. Aku benar-benar tidak bermaksud melibatkannya. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Kaka senior Chen, dengarkan aku. Aku sebenarnya adalah penggarap jahat 2705. Aku tahu bahwa Rock Cultivator 2705 menjadi sasaran klansia dari Star King Mountain, Tetapi kau tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Di sisi lain, luka-lukamu tidak dapat disembuhkan, dan kultifasimu. Ekspresi Chen Suyin tidak berubah sama sekali. Dia masih melihat keluar pintu masuk gua, Dan berkata dengan lembut, Kamu Mouji, kamu bukan dia. Maafkan aku, adik magang juniormu. Aku hanya bisa memiliki satu pendamping Dao dalam hidupku. Mouji awalnya cerdas, Dan setelah melalui banyak hal, Eksnya tidak rendah. Setelah Chen Suyin menekankan dua kali bahwa dia hanya memiliki satu pendamping Dao, Penggarap Nakal 2705, Dia akhirnya mengerti. Chen Suyin telah lama mengetahui bahwa dia adalah penggarap jahat 2705. Hanya saja dia tidak menginginkan pendamping Dao, Atau mungkin dia menderita misofobia. Mungkin pula ia khawatir kalau laki-laki itu datang untuk menyelamatkannya Karena laki-laki itu menyukainya, Maka ia buru-buru mencari alasan untuk menolaknya. Untungnya, Mouji tidak keberatan. Dia mengagumi Chen Suyin, Dan alasan mengapa dia datang menyelamatkannya bukanlah karena dia menyukainya, Tetapi untuk membalas kebaikannya yang telah menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, Dia mungkin mengasihani Chen Suyin, Tetapi dia pasti tidak akan datang ke gerbang angin berduri. Dia, Mouji, Memiliki prinsipnya sendiri dalam segala hal yang dia lakukan. Dia tidak melakukan apapun yang diinginkan orang lain. Apapun yang dipikirkan Chen Suyin, Dia tidak peduli. Oleh karena itu, Mouji tidak bertanya kepada Chen Suyin bagaimana dia tahu bahwa dia adalah penggarap jahat 2705. Lebih baik tidak membahas topik ini. Padahal sesungguhnya terhadap wanita, Kecuali Yan, R yang selalu ada di dalam hatinya, Dia bersikap acuh-ta'acuh terhadap wanita lain, Sekalipun mereka secantik Chen Suyin. Yan, R, Saat Mouji memikirkan ini, Dia tiba-tiba bisa merasakan perasaan Chen Suyin. Terhadap Yan, R yang telah kehilangan ingatan tentangnya, Jika dia menghadapi bahaya seperti itu, Mouji masih akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tetapi memperlakukan Yan, R yang sekarang dengan perasaan yang sama seperti yang ia miliki terhadap Yan, R di masa lalu, Dapatkah ia benar-benar melakukannya? Mungkin Chen Suyin tidak akan pernah bisa melupakan penggarap nakal 2705 yang telah memeluknya sebelum dia meninggal. Mouji menggelengkan kepalanya, Dan saat dia hendak mengganti topik pembicaraan, Chen Suyin tiba-tiba berkata, Kakak Suting berkata bahwa dia belum pernah melihat seorang kultifator nakal tahap pembukaan saluran berpartisipasi dalam kompetisi pil lima elemen, dan bahkan menggunakan tangan kosong untuk menggoreng pil demi memperoleh tempat untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Dia juga belum pernah melihat seorang kultifator nakal tahap pembukaan saluran yang berani mencari kristal penempaan jiwa tak terukur di domain terpencil lima elemen, dan benar-benar berhasil. Bahkan jika kultifator jahat ini tidak pernah mengatakan apapun, dia bisa menebak seberapa banyak kesulitan yang telah dialami kultifator jahat ini, dan seberapa sering kultifator jahat ini berhadapan dengan kematian. Kakak Suting, Mo Uji tahu bahwa Chen Suyin sedang membicarakan dirinya, tetapi dia benar-benar tidak tahu siapa kakak Suting itu. Hanya Zen Sao Ke yang tahu apa yang telah dialaminya. Benar sekali, Linglong juga tahu. Setelah berbicara beberapa saat, raut wajah Chen Suyin tampak membaik, dan semangatnya tampak berubah drastis, saudari Suting adalah dekan istana pencari surga, Bei Suting. Kita datang ke benua Zen Mo bersama-sama. Di kapal terbang, Suster Suting bersikeras agar kami memanggilnya Suster Senior, dan bukan Din. Suster Suting mengetahui hal-hal ini karena dia menerima sebagian bunga pemanjang jiwa yang tak terukur dari Nenek Linglong, yang membantunya memulihkan jiwanya. Kalau bukan karena Nenek Linglong yang menyuruhmu jalan sendiri dan tidak mau diganggu, kakak Suting pasti sudah pergi mencarimu sejak lama. Setelah itu, Nenek Linglong menghilang, dan Suster Suting tidak dapat menemukanmu saat dia menginginkannya. Berhenti sejenak, Chen Suyin melanjutkan, mungkin tidak seorang pun yang mengira bahwa semua yang kau lakukan adalah demi seorang gadis pelayan yang pernah berada di sisimu. Mungkin Suster Suting tidak tahu, tetapi di hutan kabut guntur, Anda sekali lagi menggunakan hidup Anda untuk menyelamatkan Yan Er. Di seluruh Zensing, Anda mungkin tidak akan dapat menemukan orang kedua seperti Anda. Menggunakan nyawamu sendiri untuk ditukar dengan nyawa seorang gadis pelayan. Yan Er sangat beruntung, dan kamu adalah orang yang sentimental. Aku percaya bahwa suatu hari, Yan Er akan mengerti apa yang telah kamu lakukan untuknya. Suara Chen Suyin menjadi lebih lembut, dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan semua ini, karena dia tahu bahwa Mouji juga mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki gerbang angin berduri. Melihat dia bahkan tidak mengenakan satu set pakaian pun, dan bahkan ada bekas cambukan angin di punggungnya, dia bisa menebak bahwa kesulitan yang dialami Mouji di sana pasti tidak kurang dari kesulitan yang dialaminya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidupnya juga karena kehidupan Mouji. Mungkin dia berkata begitu untuk mencegah dirinya memikirkan hal-hal ini. Tetapi dia tidak dapat melupakannya, karena dalam beberapa hal, dia adalah tipe orang yang sama seperti Mouji, dan tidak dapat melupakan kebaikan orang lain. Apalagi kebaikan hati yang menyelamatkan hidupnya. Kakak magang senior Chen, setelah kau menyalakan potensimu, apakah ada cara untuk memulihkannya? Atau setidaknya biarkan dirimu berkultivasi? Mouji mengambil inisiatif untuk mengubah topik, karena dia tidak ingin berlama-lama di topik ini. Entah kata-kata Chen Suyin itu untuk mengingatkannya agar tidak melupakan Yan Er, atau untuk mengingatkannya akan sesuatu, Mouji tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya apakah Linglong menginginkan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur untuk B-suting. Chen Suyin mengencangkan pakaian di tubuhnya, dan tatapannya berangsur-angsur kembali normal. Jika bukan karena bunga pemanjang jiwa tak terukurmu, aku tidak akan pernah terbangun, dan mungkin tidak akan pernah pulih. Sekarang jiwaku perlahan mulai pulih, aku hanya butuh dua bulan lagi untuk memulihkan danau unsurku, dan pulih sepenuhnya. Chen Suyin dengan paksa menekan rasa terima kasihnya ke lubuk hatinya. Dia tidak bisa memiliki pendamping Dao, dan pada saat yang sama, dia percaya bahwa suatu hari, Yan R akan mengingat Mouji. Mouji sangat gembira, dan buru-buru berkata, aku berencana untuk berkultivasi di sini selama beberapa bulan. Benar, cincin ini untukmu, aku akan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Dengan itu, Mouji mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Chen Suyin. Setelah itu, setumpuk barang mendarat di depan Chen Suyin. Batu roh, pil, peralatan spiritual, pakaian. Chen Suyin menatap cincin yang diberikan Mouji kepadanya dengan kaget, dan tumpukan barang di depannya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Mouji bisa dengan mudah mengeluarkan cincin penyimpanan. Tanpa menunggunya berbicara, Mouji mengambil inisiatif berjalan ke sisi lain, dan mulai berkultivasi. Chen Suyin menatap kosong ke arah tumpukan barang di depannya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Jika suatu hari, dia tidak dapat membayar hutangnya kepada Mouji, apa yang akan dia lakukan? Setelah beberapa saat, dia perlahan mengeluarkan mobil terbang yang indah itu dari tumpukan barang-barang. Perkataan yang diucapkannya kepada Mouji sebelumnya terngiang di telinganya, Jika suatu hari kamu ingin menjual mobil terbang ini, silakan jual kembali kepadaku. Sekarang mobil terbang ini telah dikembalikan oleh Mouji, dia tidak menjualnya, juga tidak menjualnya kepadanya, melainkan memberikannya kepadanya. Energi spiritual tiba-tiba mulai mengalir seperti pusaran air. Chen Suyin mengangkat kepalanya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa kecepatan penyerapan energi spiritual Mouji ternyata berkali-kali lipat lebih cepat daripada miliknya. Kita harus tahu bahwa dia berada di tahap danau sejati. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Mouji juga telah melangkah ke tahap danau sejati. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Mouji bisa datang ke benua Zenmo. Jika akar spiritual seperti milik Mouji dianggap buruk, maka tidak ada kultifator dengan akar spiritual yang menonjol di seluruh Zen Xing, dan dia, Chen Suyin, juga tidak dianggap menonjol. Bahkan di surga kultifasi seperti benua Zenmo, meskipun akar spiritualnya sangat luar biasa, jika dia tidak bekerja keras, dia hanya akan mampu mengagumi punggung Mouji setelah beberapa waktu. 305. Tak lama kemudian, Mouji tenggelam dalam kultifasi energi spiritual yang menggila. Tempat ini jauh lebih baik daripada tempat di mana ia maju ke tahap danau sejati di antara dua batu besar. Bukan saja dia tidak perlu terganggu, angin kencang pun dapat menerbangkan batu-batu besar kapan saja, dan energi spiritualnya juga jauh lebih murni dan lebih padat daripada di luar. Dapat dilihat bahwa binatang angin melolong benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat yang bagus. Dibandingkan dengan kecepatan kultifasinya sebelumnya, 103 meridian menyerap energi spiritual pada saat yang sama. Sirkulasi terbalik jelas tidak hanya meningkatkan 1 meridian. Dalam waktu 10 hari yang singkat, energi unsur di Danau Ungu Mouji hampir meluap. Setengah bulan kemudian, ia maju ke tahap danau sejati level 2 tanpa halangan apapun, dan danau energi unsur ungu di istana pikirannya mengembang sekali lagi. Semakin besar danau energi unsur, semakin sulit untuk maju lagi. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultifasi rata-rata seorang kultifator tahap danau sejati, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mengisi danau energi unsur mereka. Akan tetapi, kultifasi gila-gilaan Mouji hanya memakan waktu 3 bulan, dan danau energi unsur ungunya terisi kembali. Energi unsur ungu di Danau mengalir, seolah mengandung energi tak terbatas, melonjak dengan hebat. Beberapa bulan berlalu, dan danau energi elemental Chen Suyin telah pulih ke keadaan semula. Bahkan, energi elemental di Danau itu bahkan lebih melimpah, dan kultifasinya telah meningkat. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak meneruskan kultifasinya, melainkan menatap Mouji dengan kaget. Dia mengira kecepatan kultifasinya tergolong cepat, tetapi bukan hanya dia, semua kultifator dari benua hilang mengalami peningkatan kecepatan kultifasi yang sangat pesat di awal. Ini bukan karena para kultifator dari benua hilang lebih berbakat daripada mereka yang berasal dari benua Zenmo, tetapi karena lingkungan kultifasi di benua hilang terlalu buruk. Tiba-tiba-tiba di surga kultifasi benua Zenmo, pencerahan dan kecepatan kultifasi seseorang sangat cepat. Karena perbedaan ini, ia maju dari tahap Yuan dan level 3 ke tahap Danau Sejati level 1 dalam beberapa tahun yang singkat. Namun, ketika dia melihat kecepatan kultifasi Mouji, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Mouji, kecepatan kultifasinya masih seperti siput. Dia tidak dapat mengerti mengapa Mouji tampaknya tidak memiliki banyak spiritualitas, namun bakatnya sangat menantang surga. Ledakan, energi ungu yang mengalir menerobos danau, dan kultifasi Mouji menerobos belenggu sekali lagi, maju ke tahap Danau Sejati level 3. Mouji hanya punya satu perasaan, yaitu energi ungu yang kuat memenuhi setiap sel di tubuhnya. Bahkan jika seorang kultifator alam Dewan Hiliti tahap awal datang, dia yakin dia bisa melawannya. Kakak senior Chen, kau sudah pulih. Mouji membuka matanya, dan melihat Chen Suyin sedang menatapnya. Chen Suyin berdiri. Pakaian Mouji agak kebesaran untuknya. Dia telah mendapatkan kembali penampilan aslinya yang sempurna, dan matanya begitu jernih sehingga Mouji bahkan bisa melihat pantulan dirinya sendiri. Ada sedikit keterkejutan yang tak terlukiskan di wajahnya, yang tanpa cacat. Mouji mendesah dalam hatinya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat wajah yang begitu sempurna, dia tetap tercengang setiap kali melihatnya. Terlebih lagi, Mouji pernah melihat tubuh Chen Suyin sebelumnya. Dia tahu bahwa tubuhnya yang sempurna tidak lebih lemah dari penampilannya. Tidak heran si amu tidak bisa melupakannya. Ketika kecantikan seseorang mencapai tingkat tertentu, memang sulit untuk melupakannya. Aku baik-baik saja, setelah Chen Suyin menjawab, dia tidak tahu harus berkata apa. Mouji tidak ingin meninggalkan tempat ini terlalu cepat. Meskipun dia merasa bahwa energi spiritual di sekitarnya tampaknya telah berkurang setelah berkultivasi selama beberapa bulan, dia masih ingin berkultivasi lebih lama lagi. Kakak magang senior Chen, klansia dari Gunung Raja Bintang dan aku sudah berada dalam situasi di mana salah satu dari kami harus mati. Jadi aku bermaksud untuk terus berkultivasi di sini lebih lama lagi. Hanya ketika aku cukup kuat, aku dapat melindungi kehidupan kecilku di sini. Mouji takut Chen Suyin akan menyarankan untuk segera pergi, jadi dia buru-buru menjelaskan. Dia lalu bertanya, kakak seperguruan Chen, aku sarankan kamu juga tinggal di sini untuk berkultivasi sebentar. Juga, lain kali saat Anda melarikan diri, jangan menghadapi situasi putus asa. Kami menemukan tempat seperti itu, kalau tidak, akan sulit menentukan apakah kami masih hidup atau mati. Untungnya, ada gua houling winbis di sini, hehehe. Mengatakan bahwa akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan hidup atau mati adalah sebuah eufemisme. Kenyataannya, dia sangat jelas bahwa jika tidak ada gua binatang angin melolong, dia tidak akan bisa berkultivasi. Adapun Chen Suyin, dia mungkin sudah lama meninggal. Mendengar perkataan Mouji, Chen Suyin bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutmu, ini adalah gua milik binatang angin melolong. Mouji tertegun sejenak, lalu berkata, bukankah begitu? Chen Suyin menggelengkan kepalanya, Tidak, binatang angin melolong yang kau lihat di luar celah itu muncul di sini karena akulah yang menemukan tempat ini. Binatang angin melolong ingin merebut tempat ini, jadi kami bertempur hebat di luar celah itu. Kekuatanku lebih rendah dari houling winbis, jadi aku menggunakan teknik terlarang untuk membunuhnya. Aku nyaris berhasil merangkak masuk dan menghalangi jalan masuk. Kalau bukan karena bunga pemanjang jiwa tak terukur yang ada padamu, jiwaku pasti sudah lenyap dalam beberapa bulan lagi. Kamu menemukan tempat ini, Mouji menatap Chen Suyin dengan kaget. Bahkan dengan kekuatannya, bahan hidup di gerbang angin berduri ini. Mungkin dia cukup beruntung menemukan celah ini, tetapi dia pasti tidak akan dapat menemukan gua di dalam celah itu. Chen Suyin mengangguk, saya dikejar ke luar angkasa oleh Siamu, dan karena saya berada di luar angkasa, kultivasi saya meningkat lebih cepat. Secara kebetulan, saya bersembunyi di atas meteorit. Saya menemukan sebuah cincin pada salah satu kerangka meteorit itu. Ada sejumlah besar sumber daya budidaya di atas ring, dan juga sebuah peta. Peta itu adalah peta yang ada di dalam gerbang angin berduri. Chen Suyin tanpa sadar ingin mengeluarkan peta itu dari cincin, tetapi kemudian dia ingat bahwa cincin ini bukan lagi yang dia temukan, melainkan cincin baru yang diberikan kepadanya oleh Mouji. Awalnya, saya tidak bermaksud datang ke sini, dan hanya ingin berkultivasi di meteorit itu. Mouji tentu saja mengerti. Jika itu dia, dia tidak akan datang ke salah satu dari sembilan keputus asaan besar, gerbang angin berduri, hanya untuk sebuah peta. Karena sumber daya di ring itu, saya maju ke tahap trulei. Pada saat ini, saya ditemukan oleh klan Sia. Mereka terus mengejarku, dan aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya bisa melarikan diri ke gerbang angin berduri. Nada bicara Chen Suyin tenang, tetapi saat dia menyebutkan gerbang angin berduri, Mouji bisa melihat sedikit ketakutan dan kekhawatiran di matanya. Bisa dikatakan jika aku tidak maju ke tahap danau sejati, dan mempunyai baju sirah pelindung dalam, aku pasti sudah mati di sana. Mouji telah melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan Chen Suyin yang menyedihkan, jadi dia tentu tahu bahwa Chen Suyin mengatakan kebenaran. Keberuntunganku masih dianggap baik. Saat aku memasuki gerbang angin berduri, aku dibawa ke celah sementara yang terbentuk oleh angin kencang. Di kolom ini, saya menghafal rute dan isi peta secepat yang saya bisa. Saya tahu bahwa celah yang terbentuk akibat angin kencang itu pasti tidak akan bertahan lama. Jejak ketakutan kembali muncul di sorot mata Chen Suyin, memang benar, hanya dalam sehari, jurang tempatku berada tersapu oleh angin kencang. Saya juga tersapu oleh angin kencang, dan jika saya tidak maju ke tahap True Lake, saya pasti mati. Meski begitu, saya masih terluka parah. Tepat saat saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, saya menemukan tempat yang ditandai di peta. Disinilah tempatnya, Mo Uji bertanya dengan ragu. Chen Suyin menggelengkan kepalanya, tidak, tempatnya sekitar 5 km dari sini. Ada 5 bendera arai tersembunyi yang ditandai pada peta. Selama Anda mengikuti lokasi pada peta dan menyingkirkan kelima bendera arai tersebut, retakan akan muncul. Aku mengambil 5 bendera susunan itu, dan benar saja, sebuah retakan muncul di hadapanku. Mo Uji kemudian mengerti bahwa retakan yang dimasukinya juga disebabkan oleh Chen Suyin yang mengambil bendera formasi. Jika bukan karena retakan ini, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk terus mencari tempat ini. Saya mengikuti lokasi yang ditandai pada retakan itu dan bergegas ke sana. Aku tak menyangka akan menjadi sasaran Howling Wind Beast tak jauh dari sini. Apa yang terjadi selanjutnya, Anda harus tahu. Mo Uji bertanya dengan ragu, kakak senior Chen, kamu memperoleh sebuah peta. Mungkinkah peta itu digunakan untuk menandai gua kultivasi ini? Meskipun tempat ini tidak buruk, seharusnya tidak perlu meninggalkan peta, bukan? Chen Suyin menggelengkan kepalanya, tidak, ini hanya pinggiran tempat yang ingin aku kunjungi. Masih ada susunan penyembunyian di dalamnya. Susunan penyembunyian. Mo Uji segera mulai mencari, tetapi setelah mencari selama setengah hari, dia masih belum dapat menemukan susunan penyembunyian itu. Meskipun Mo Uji tidak dapat membentuk formasi tingkat tinggi, level dao formasinya jelas tidak rendah. Dia bahkan bisa melihat beberapa petunjuk tentang susunan alami bermutu tinggi. Susunan penyembunyian ini mengharuskan saya menanam lima bendera susunan di lokasi tetap, baru kemudian susunan itu akan muncul. Namun, aku telah kehilangan semua bendera araiku, tidak ada satupun yang tersisa. Nada bicara Chen Suyin sedikit putus asa. Sungguh sangat mengesankan bisa menemukan tempat ini, tetapi dia telah kehilangan lima bendera arai. Katakan padaku di mana bendera arai berada, kata Mo Uji. Dia menduga bahwa alasan mengapa dia tidak bisa melihat menembus susunan ini adalah karena susunan penyembunyiannya belum terbentuk. Susunan tersebut hanya akan terbentuk setelah kelima bendera susunan tersebut ditanam. Ingatan Chen Suyin sangat jelas. Dia berjalan ke empat sisi gua yang luas ini dan menandai lima lokasi. Mo Uji segera mengeluarkan lima bendera susunan dan menempatkannya di lima lokasi yang ditandai Chen Suyin. Akan tetapi, setelah dia meletakkan bendera arai, tidak ada reaksi. Mo Uji sedikit mengernyit. Meskipun level arai dao miliknya tidak dianggap tinggi, itu juga tidak buruk. Selain itu, bendera arai ditempatkan pada lokasi yang tetap, yang tidak ada hubungannya dengan level dao arai miliknya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan lima elemen? Guruku mengatakan kepadaku bahwa banyak susunan yang disusun berdasarkan unsur-unsur langit dan bumi. Chen Suyin melihat kerutan di dahi Mo Uji dan mengingatkannya dengan ragu-ragu. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini? Dia segera mengeluarkan lima bendera susunan elemen dan meletakkannya sesuai dengan instruksi Chen Suyin. Pada saat yang sama ketika Mo Uji memasang bendera formasi, serangkaian suara gemuruh terdengar diikuti oleh suara batu jatuh. Beberapa saat kemudian, Chen Suyin tercengang. Setelah bendera arai dipasang, arai penyembunyian tidak muncul. Sebaliknya, rute pelarian mereka ditutup. 306. Mo Uji tidak kecewa, malah menghela napas lega. Meskipun kelima bendera susunan itu tidak membuka pintu masuk apapun, dan malah menyegel pintu keluar, Mo Uji melihat susunan penyembunyian itu. Chen Suyin benar, memang ada susunan penyembunyian di sini. Mo Uji menduga bahwa setelah melemparkan lima bendera susunan asli, tidak hanya jalan keluarnya yang akan disegel, susunan penyembunyiannya juga akan muncul, dan terowongan baru akan muncul. Alasan mengapa ia tidak berhasil melakukan ini pasti terkait dengan bendera arai. Bendera susunannya dipalsukan oleh Xing Huang, jadi wajar saja jika kualitasnya rendah. Bagi orang lain yang tidak memahami arai dao, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa pada tahap ini. Mo Uji berbeda, pada tahap ini, dia benar-benar tahu cara membuka pintu masuk tersembunyi. Mo Uji melemparkan beberapa bendera arai lagi, dan setelah beberapa bendera arai lagi, riak spasial kecil muncul. Mo Uji mengayunkan tongkat Tianji-nya ke arah riak spasial ini. Ledakan, potongan-potongan besar batu dan pasir meledak, dan terowongan yang lebih panjang muncul di depan Mo Uji dan Chen Suyin. Chen Suyin sangat terkejut dengan dao arai dan kekuatan Mo Uji. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang dao arai, dan baginya, tempat ini tidak berbeda dengan tempat lainnya. Akan tetapi, Mo Uji berhasil menggunakan bendera susunan itu untuk mengungkap pintu masuk terowongan itu. Begitu pula, Mo Uji berhasil meledakan pintu masuk dengan satu tongkat. Jelas, Mo Uji jauh lebih kuat darinya, tidak heran mengapa Mo Uji bisa menemukan jalan ke sini. Yang tidak diketahuinya adalah ketika Mo Uji pertama kali masuk, dia belum maju ke tahap danau sejati, dan hampir mati di bawah cambuk angin berduri. Ikuti aku di belakang, kita akan masuk dan melihat-lihat. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di luar, pasti ada beberapa hal yang bagus. Mo Uji melambaikan tangan ke Chen Suyin, dan memimpin untuk masuk. Terowongan itu hanya sedikit miring ke bawah, dan tidak turun banyak. Baik Mo Uji maupun Chen Suyin tahu bahwa batu-batu di kedua sisi terowongan itu bahkan lebih keras daripada bahan pandai besi yang paling keras sekalipun. Gerbang angin berduri telah melolong tanpa henti selama bertahun-tahun, dan bebatuan apapun yang sedikit lebih lunak pasti sudah lama tertiup. Terowongan itu tidak panjang, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka berdua sampai di ujungnya. Di ujungnya ada sebuah ruangan seperti bilik batu. Ruang batu itu sangat sederhana, dengan sebuah futon di tengahnya, dan sebuah meja batu di atas futon tersebut. Di atas meja batu tersebut terdapat dua bola kristal warisan. Di sisi meja batu itu terdapat sederet kata-kata, mereka yang menginginkan warisanku dapat berlutut, da feng. Mo Uji dan Chen Suyin tidak menyangka bahwa tempat sedalam itu hanyalah sebuah warisan. Chen Suyin menatap Mo Uji dan berkata, aku memiliki warisan sekteku. Kamu adalah seorang kultifator nakal, jadi kamu harus menerima warisan ini. Aku penasaran siapakah senior grid gail ini yang mampu meninggalkan warisan di torni Wingate. Mo Feng dari feng dari 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 dari, Mo bergetar. Feng feng, dari 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 dari, dan dari 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 feng. Aura spiritual yang pekat langsung menyelimuti Chen Suyin dengan suara berdengung. Kedua bola kristal warisan itu otomatis terbang dan mendarat di tangan Chen Suyin. Chen Suyin memegang dua bola kristal itu dan tercengang. Bahkan tangannya gemetar tak henti-hentinya. Mo Uji mengira sesuatu telah terjadi pada Chen Suyin. Ia bergegas maju dan bertanya dengan cemas, kakak senior Chen, kau baik-baik saja. Chen Suyin akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyerahkan salah satu bola kristal kepada Mo Uji dengan tangan gemetar, ini untukmu. Meskipun Mo Uji tahu bahwa Chen Suyin benar-benar ingin memberinya bola kristal, dia masih bisa melihat sedikit keinginan di mata gadis itu. Jelaslah bahwa Chen Suyin mendambakan warisan bola kristal ini. Hati Mo Uji dipenuhi dengan keraguan. Dia tahu bahwa Chen Suyin memberinya bola kristal untuk membalas budi atas penyelamatan hidupnya. Mo Uji sedikit banyak memahami watak Chen Suyin. Dia tidak tahu benda berharga apa yang bisa membuat Chen Suyin sangat menginginkannya. Dia dengan santai mengambil bola kristal itu dan memindainya dengan kehendak spiritualnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tidak dapat membaca informasi apapun dari bola kristal warisan ini. Kecuali saya menggunakannya secara langsung, apa sebenarnya itu? Chen Suyin berkata dengan suara gemetar, ini adalah teknik pewarisan tingkat abadi, formula angin hebat. Teknik kelas abadi. Bahkan Mo Uji pun terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa teknik yang paling kuat adalah Treasure Heaven Great. Immortal Great bahkan berada di atas Heaven Great. Konon, teknik ini dapat memungkinkan seorang kultifator untuk naik level. Ascension, ini adalah sebuah legenda. Baik benua yang hilang maupun benua Zenmo, dia belum pernah mendengar ada yang naik. Bahkan jika seseorang berkultifasi hingga ke tahap abadi duniawi, hal itu sangat jarang, apalagi kenaikan. Tidak mampu naik belum tentu merupakan masalah bakat atau sumber daya seorang kultifator. Seringkali, hal ini terjadi karena seorang kultifator tidak memiliki teknik kultifasi tingkat atas. Dia akhirnya mengerti mengapa mata Chen Suyin memiliki keinginan seperti itu. Siapa yang tidak menginginkan teknik yang dapat memungkinkan seorang kultifator untuk naik pangkat? Jika dia tidak menciptakan teknik kultifasinya sendiri, mungkin dia akan lebih menginginkannya daripada Chen Suyin. Jika teknik ini bocor, semua ahli di Zen Xing akan menjadi gila untuk merebutnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jika Chen Suyin tidak ingin membalas budi atas penyelamatan hidupnya, dia mungkin tidak akan rela menyerahkan formula topan. Jika aku tidak salah ingat, kamu seharusnya memiliki akar spiritual S, kan? Mo Uji bertanya dengan tenang. Bagi yang lain, teknik kelas abadi mungkin adalah sesuatu yang akan membuat mereka mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkannya. Namun, Mo Uji sama sekali tidak peduli. Teknik abadi fana miliknya hanyalah teknik biasa yang setara dengan manusia. Namun, setelah beberapa modifikasi, teknik itu telah menjadi teknik yang sama sekali berbeda dari teknik abadi fana. Bahkan, teknik itu berbeda dari semua teknik lainnya. Ini karena teknik itu berputar secara terbalik. Teknik ini sangat cocok untuknya, dan kecepatan kultifasinya juga sangat cepat. Tidak perlu membicarakan teknik Immortal Grade. Bahkan jika itu adalah teknik yang melampaui Immortal Grade, dia tidak akan mengubahnya. Terlebih lagi, formula topan jelas merupakan teknik tipe angin. Bahkan jika dia ingin mengubahnya, dia tidak akan bisa. Chen Suyin menganggup, Ya, tetapi aku juga memiliki akar spiritual tersembunyi. Akar spiritual tersembunyiku adalah akar spiritual angin. Teknik budidaya akar roh angin adalah yang paling langka di antara akar roh yang bermutasi. Itulah sebabnya guruku membiarkanku memilih akar spiritual es. Mo Uji mengembalikan jurus topan kepada Chen Suyin, kakak senior Chen, jurus ini tidak cocok untukku. Karena kamu yang mewarisi jurus ini, dan kamu memiliki akar spiritual angin, kamu harus menyimpannya untuk dikultifasikan. Chen Suyin menatap Mo Uji dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang tidak akan tergerak oleh teknik tingkat abadi. Sekalipun dia tidak menginginkannya, teknik ini dapat digunakan untuk menukar sumber daya kultifasi yang tak terbatas. Tak lama kemudian, dia mengerti. Mo Uji bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang pelayan wanita. Menyerah pada teknik tingkat abadi bukanlah hal yang aneh. Itu karena dia berbeda dari orang kebanyakan. Kalau begitu, aku akan memberikan ini padamu. Chen Suyin memberikan bola kristal lainnya pada Mo Uji. Mo Uji bahkan tidak melihatnya, dan langsung mendorongnya kembali, terima kasih. Aku punya teknik dan keterampilanku sendiri. Aku benar-benar tidak membutuhkan ini. Ini adalah teknik melarikan diri, teknik melarikan diri dari angin, saat kata-kata Chen Suyin keluar, Mo Uji segera berhenti berbicara. Jika ada sesuatu yang dapat menarik perhatiannya, itu pasti teknik melarikan diri lima elemen. Yang paling kurang darinya sekarang adalah teknik melarikan diri. Di antara semua teknik melarikan diri, teknik melarikan diri lima elemen adalah yang paling menarik perhatian. Terlebih lagi, teknik melarikan diri dari angin bahkan lebih menarik perhatian daripada teknik melarikan diri dari lima elemen. Chen Suyin benar-benar memperoleh teknik melarikan diri dari angin. Mo Uji langsung merasa canggung. Dia sudah menolaknya. Jika dia menariknya kembali setelah mendengar Chen Suyin mengatakan itu adalah teknik melarikan diri dari angin, itu akan sangat memalukan. Sayang sekali teknik melarikan diri dari angin ini dipahami oleh Senior Gail. Jika dia mewariskannya ke orang lain, levelnya akan lebih rendah. Kenapa? Mo Uji menyela perkataan Chen Suyin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Suyin menjelaskan, menurut penjelasan yang ditinggalkan oleh Senior Gail, teknik melarikan diri dari angin yang terkuat dipahami melalui teknik melarikan diri dari angin. Kedua, orang yang memahami teknik melarikan diri dari angin akan mewariskannya. Ketiga, orang yang memahami teknik melarikan diri dari angin kemudian akan menciptakan teknik melarikan diri dari angin berdasarkan pemahamannya sendiri tentang elemen angin. Memahami teknik melarikan diri dari teknik melarikan diri dari angin. sekali tidak mengerti perkataan Chen Suyin. Chen Suyin menjelaskan, Senior Gail berkata bahwa teknik melarikan diri dari angin adalah sejenis rumput spiritual alami. Jenis rumput spiritual ini sangat langka, dan tidak berbeda dengan rumput biasa. Ini karena rumput ini tidak memiliki energi spiritual, tidak memiliki spiritualitas Dao, dan tidak memiliki tingkatan. Satu-satunya perbedaan adalah rumput ini ditutupi dengan rune angin, dan terlihat abu-abu. Teknik melarikan diri dari angin merupakan jenis rumput. Bukankah dia punya sebatang rumput yang dibicarakan Chen Suyin itu. Mouji sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan harta karun yang sangat berharga dari pertarungan antara dua binatang angin melolong. Dengan rumput pelarian angin, mengapa Mouji membutuhkan warisan teknik pelarian angin? Melihat Chen Suyin mendorong teknik melarikan diri dari angin, Mouji mendorongnya kembali tanpa ragu, aku juga tidak membutuhkan ini. Chen Suyin menatap kosong ke arah Mouji. Jika Mouji tidak menginginkan apapun, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ada dua hal di sini. Mouji telah memberinya teknik kultifasi kelas abadi, dan sekarang warisan teknik melarikan diri dari angin. Awalnya aku membutuhkan teknik melarikan diri, tetapi setelah mendengar kata-katamu, aku menemukan bahwa aku telah memperoleh sebatang teknik melarikan diri dari angin. Saya memutuskan untuk tinggal di sini untuk memahami teknik melarikan diri dari angin. Teknik melarikan diri ini sangat penting bagi saya. Energi spiritual di sini sangat melimpah, jadi sebaiknya kamu tinggal di sini untuk menerima warisan. Mouji tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan tidak membutuhkan Chen Suyin untuk berterima kasih padanya. Baiklah. Setelah Chen Suyin memahami alasan mengapa Mouji tidak menginginkan teknik melarikan diri dari angin, dia merasa bahwa Mouji sangat jujur. 307. Chen Suyin perlu menerima warisan formula topan dan teknik melarikan diri dari angin, sementara Mouji perlu menggunakan rumput angin melarikan diri untuk mendapatkan wawasan tentang teknik melarikan diri dari anginnya sendiri. Oleh karena itu, ruang batu dipisahkan oleh Mouji. Dia dan Chen Suyin masing-masing memiliki setengahnya, sehingga mereka tidak akan saling memengaruhi selama pencerahan mereka. Mouji dengan hati-hati mengeluarkan kotak giyok yang berisi teknik melarikan diri dari angin, dan mengeluarkan teknik melarikan diri dari angin. Saat itu, dia sudah menduga bahwa benda yang diperebutkan oleh dua binatang melolong angin level 7 itu pasti bukan benda biasa. Itu pasti harta karun tipe angin. Sekarang setelah dia mengetahui fungsi teknik melarikan diri dari angin, itu seperti dugaannya. Itu benar-benar harta karun atribut angin. Teknik melarikan diri dari angin sudah lama ditinggalkan di sana, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Warnanya masih abu-abu muda, dan permukaan rumput ditutupi dengan pola yang tidak dapat dipahami. Sangat disayangkan Chen Suyin tidak memperoleh warisan apapun yang terkait dengan teknik melarikan diri dari angin, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahinya. Kehendak spiritual Mouji meresap ke dalam rumput, tetapi tidak ada perubahan. Kali ini, Mouji tidak menyerah. Semangat spiritualnya terus berputar di sekitar rumput. Setelah beberapa jam berlalu, tidak ada pergerakan dari Xiao Kau. Maka, Mouji mulai berkultivasi dalam sirkulasi terbalik. Saat berkultivasi, ia membawa aura Xiao Chao ke meridiannya. Ia ingin melihat apakah ia dapat menggunakan metode ini untuk merasakan spiritualitas dao angin dalam teknik melarikan diri dari angin. Namun, setelah sehari berlalu, masih belum ada perubahan pada diri Xiao Kau. Awalnya, Mouji masih mencoba merasakan aura rumput angin melarikan diri untuk berkultivasi. Namun, tiga hari kemudian, Mouji tidak lagi secara sengaja mencoba merasakan rumput angin melarikan diri, tetapi benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Sementara perhatian Mouji tidak tertuju pada teknik melarikan diri dari angin, teknik melarikan diri dari angin di tangannya berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam tiga hari, rumput di tangan Mouji telah menghilang tanpa jejak. Mouji juga membuka matanya saat ini. Dia melihat rumput angin melarikan diri yang telah menghilang dari tangannya dan sesaat merasa bingung. Dia belum memahami teknik melarikan diri dari angin, tapi rumput ini. Itu tidak benar. Mouji segera merasa bahwa dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang angin, seolah-olah dia dapat menyatu dengan angin. Mouji berdiri. Tubuhnya mengeluarkan angin, dan dia segera menangkap energi elemen angin di dalam gelombang itu. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, dia sudah berpindah dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Tidak ada sedikitpun rasa terkejut atau canggung. Inikah teknik melarikan diri dari angin? Mouji tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran senior Da Feng mengatakan bahwa rumput angin melarikan diri adalah yang terkuat. Teknik melarikan diri dari angin miliknya tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Lebih jauh lagi, ketika tidak ada angin di sekitarnya, ia bahkan dapat menciptakan angin sepoi-sepoi dan kemudian menghilang dalam angin sepoi-sepoi ini. Seperti angin sepoi-sepoi yang lembut, tidak meninggalkan jejak. Inilah teknik melarikan diri dari angin yang sebenarnya. Sama seperti ketika dia sedang memahami, tidak ada jejaknya sama sekali. Tidak, mungkin teknik melarikan diri dari angin yang dipahaminya melalui rumput melarikan diri dari angin berbeda dari yang lain. Karena itulah teknik melarikan diri dari angin memiliki daya tarik seperti itu. Setiap batang rumput berbeda, dan teknik melarikan diri dari angin yang mereka pahami juga berbeda. Sama seperti tidak ada dua batang rumput yang persis sama di dunia ini, tidak ada dua teknik melarikan diri dari angin yang persis sama. Mouji duduk lagi. Baru sekarang dia benar-benar punya pijakan untuk berdiri. Kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, dan dia selalu bisa bertemu dengan para kultivator yang kekuatannya tak terhitung banyaknya daripadanya. Pada saat ini, memiliki teknik melarikan diri dari angin dan tidak memiliki teknik melarikan diri dari angin akan menghasilkan dua hasil yang sangat berbeda. Mouji menenangkan dirinya dan mulai merenungkan teknik melarikan diri dari angin. Teknik melarikan diri dari angin secara bertahap membentuk lapisan dalam pikirannya dan menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Mouji akhirnya berhasil memahami teknik melarikan diri dari angin. Teknik melarikan diri dari angin adalah keterampilan yang ia kuasai sendiri. Saat ini ia berada di level pertama, tetapi begitu ia berhasil mencapai level ke-9, akan ada perubahan kualitatif pada teknik melarikan diri dari angin. Apa yang akan terjadi setelah perubahan kualitatif? Mungkin itu akan menjadi seni sakral yang sejati. Tempat apa yang lebih baik untuk mengembangkan teknik melarikan diri dari angin selain gerbang angin berduri? Semangat spiritual Mouji pun mengalir keluar. Ia melihat tubuh Chen Suyin diselimuti sepenuhnya oleh pusaran angin, dan tahu bahwa saat ini adalah saat yang paling krusial baginya. Mouji mungkin juga mulai berkultivasi. Setelah Chen Suyin menerima warisan, mereka akan pergi bersama untuk memahami teknik melarikan diri dari angin. Pada saat ini, Chen Suyin tidak hanya mulai memolah jurus topan, dia juga tidak melepaskan teknik tipe S-nya. Dia mungkin satu-satunya kultivator di benua hilang yang memilih memolah dua teknik pada saat yang sama. Namun, formula topan miliknya memang bukan hal yang sepele. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya sudah berada di tahap True Lake Level 1. Saat dia memolah formula topan, laju penyerapan energi spiritualnya tidak jauh lebih lambat dari Mouji. Hanya dalam waktu setengah bulan, formula topan miliknya melaju dari tahap pembukaan saluran ke tahap pembangunan roh. Tiga bulan kemudian, dia maju dari tahap membangun roh ke tahap melampaui kematian. Enam bulan kemudian, Chen Suyin langsung melangkah ke tahap Yuan Dan. Sepuluh bulan kemudian, formula topan Chen Suyin berhasil menembus tahap Yuan Dan, dan tiba di tahap danau sejati Level 1. Di dalam tubuhnya, terdapat dua danau elemen yang unik. Satu adalah danau elemen angin, dan satu lagi adalah danau elemen es. Pada saat ini, Chen Suyin jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia masih di True Lake Stage Level 1, tetapi konsepnya benar-benar berbeda dari True Lake Stage Level 1 10 bulan lalu. Sekarang setelah dia mengolah teknik es dan angin, bukan saja kecepatan kultifasinya tidak menurun, kecepatan kultifasi teknik tipe esnya malah meningkat. Dia yakin bahwa dalam waktu dekat, dia akan mencapai tahap True Lake Level 2. Dia memutuskan untuk menerima teknik melarikan diri dari angin segera setelah dia melangkah ke tahap True Lake Level 2. Sama seperti Chen Suyin yang asyik dengan kultifasinya yang tanpa beban, tingkat penyerapan energi spiritual Mouji sungguh gila. Meskipun Mouji menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang gila-gilaan, setelah mencapai tahap danau sejati, menjadi lebih sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Dari tahap True Lake Level 3 ke tahap True Lake Level 4, ia membutuhkan waktu 9 bulan. Sekarang, sudah 3 bulan berlalu sejak ia melangkah ke True Lake Tahap Level 4, dan ia masih jauh dari True Lake Tahap Level 5. Pada saat ini, Mouji berhenti berkultifasi. Dia bisa merasakan energi spiritual di sekitarnya semakin menipis, dan dengan sapuan kehendak spiritualnya, dia menemukan bahwa Chen Suyin telah berhenti berkultifasi. Mouji berganti pakaian baru, membuka kompartemen dan berjalan keluar. Ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak mengerti teknik melarikan diri dari angin, jadi tidak peduli berapa banyak pakaian yang dikenakannya, dia akan tetap tercabik-cabik oleh angin dari gerbang angin berduri. Sekarang setelah dia memahami teknik melarikan diri dari angin, asal dia berhati-hati, pakaiannya tidak akan terkoyak oleh cambuk angin dari gerbang angin berduri. Adik seperguruan Mo, melihat Mouji keluar, mata Chen Suyin berbinar. Kakak magang senior Chen, selamat atas keberhasilanmu dalam mengolah formula topan. Mouji tidak tahu apakah Chen Suyin telah menerima warisan jurus melarikan diri dari angin, namun dengan sekali melihat ke arah Chen Suyin, dia tahu bahwa Chen Suyin pasti telah berhasil mengolah jurus topan. Tidak hanya itu, kekuatan Chen Suyin juga meningkat pesat. Meskipun dia telah menarik kembali auranya, Mouji masih bisa merasakannya. Chen Suyin tidak dapat menahan kegembiraan di matanya, N, aku memang berhasil mengolah jurus topan, dan aku juga telah menerima warisan jurus melarikan diri dari angin. Saudara magang junior Mo, di pihakmu. Mouji sangat gembira, aku juga telah memperoleh pencerahan tentang teknik melarikan diri dari angin milikku sendiri, dan aku akan segera keluar dan mengasah teknik melarikan diri dari angin milikku sendiri. Mengapa kita tidak pergi keluar bersama? Tentu saja, pencerahan teknik melarikan diri dari angin membutuhkan waktu, dan tidak ada cara untuk mengendalikan lokasimu. Jika saatnya tiba, mengapa kita tidak bertemu di sini lagi? Chen Suyin tahu bahwa setelah memperoleh pencerahan teknik melarikan diri dari angin, dia dan Mouji tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka di tempat seperti gerbang angin berduri. Mouji mengangguk, sayangnya, tidak ada cara untuk berkomunikasi, dan aku tidak punya pedang pembawa pesan terbang. Pedang pembawa pesan terbang juga tidak bisa digunakan di Torni Winget. Pedang itu akan langsung tersapu oleh angin kencang Torni Winget. Saya pernah mendengar bahwa ada sejenis manik komunikasi di benua Zenmo, tetapi itu sangat langka. Ini karena hanya pandai besi dunia abadi yang telah memperoleh sedikit pencerahan tentang hukum ruang yang dapat menempa benda ini, Chen Suyin menghela nafas. Manik-manik komunikasi memang sulit diperoleh dan bahkan jika seorang ahli dunia abadi ingin memalsukannya, itu akan sia-sia jika dia bukan pandai besi tingkat atas. Para pembudidaya yang merupakan ahli abadi duniawi dan pandai besi tingkat atas sangatlah langka. Mouji tiba-tiba merasa sedikit menyesal, dia seharusnya meminta beberapa manik-manik komunikasi kepada nelayan tua itu. Nelayan tua itu begitu kuat, Mouji pasti tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki manik-manik komunikasi. Jalan keluarnya terhalang, tetapi bagi Mouji dan Chen Suyin, dua ahli tahap danau sejati ini, tidaklah sulit bagi mereka untuk membuka jalan keluar. Dua jam kemudian, keduanya muncul dari celah itu. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah retakan panjang dari sebelumnya juga telah menghilang. Kakak Senior Chen, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi di sini setelah kita berdua menguasai teknik melarikan diri dari angin, kata Mouji saat mereka keluar. Tepat saat Chen Suyin menanggapi, hembusan angin kencang bertiup melewatinya, menyapu mereka berdua. Baik Mouji maupun Chen Suyin, tak satupun dari mereka yang secara sengaja mencoba menahan hembusan angin tiba-tiba ini. Tidak seperti sebelumnya, Mouji dapat dengan jelas merasakan segalanya dalam hembusan angin. Tak perlu bicara soal cambuk angin berduri yang tak kasat mata, dia bahkan bisa merasakan kerikil dalam hembusan angin. Meskipun ada saatnya dia tidak cukup kuat, dan tingkat teknik melarikan diri dari angin terlalu rendah, dia tetap tidak bisa menghindari cambuk itu. Namun, pada sebagian besar waktunya, Mouji dapat dengan mudah menghindari cambuk angin tersebut. Hal yang paling menakutkan tentang gerbang angin berduri bukanlah hembusan angin yang tak terhentikan, tetapi kerikil dan cambuk angin. Setelah menghindari hal-hal tersebut, selama kau tidak bertemu dengan binatang angin melolong tingkat puncak atau binatang iblis tipe angin, nyawamu tidak akan dalam bahaya. Pada awalnya, meskipun Mouji dapat merasakan kehadiran cambuk angin, dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya, dan kadang-kadang tulang rusuknya patah karena tertimpa kerikil. Seiring berjalannya waktu, Mouji secara bertahap menjadi lebih nyaman di gerbang angin berduri. Kadang-kadang ia bahkan merasa seperti embusan angin dalam embusan angin, bergerak bersamanya tanpa rasa tiba-tiba. Tiga bulan kemudian, teknik melarikan diri dari angin milik Mouji mencapai tingkat keempat. Enam bulan kemudian, teknik melarikan diri dari angin milik Mouji mencapai tingkat ke-6. Pada titik ini, Mouji tidak lagi menjadi ancaman di gerbang angin berduri. Bahkan angin kencang dari gerbang angin berduri tidak dapat membantunya maju lebih jauh. Mouji dengan tegas menghentikan teknik melarikan diri dari angin miliknya. Tepat saat Mouji hendak kembali untuk menemui Chen Suyin, dia merasakan jejak riak spasial dari pertempuran dalam embusan angin. Riak spasial dari pertempuran benar-benar berbeda dari riak spasial dari embusan angin, dan ada jejak yang jelas dari ledakan energi unsur. 308 Salah satunya pasti Chen Suyin. Dia telah berkultivasi dengan Chen Suyin selama setahun, jadi dia langsung bisa merasakan fluktuasi teknik kultivasi Chen Suyin. Chen Suyin mewarisi teknik melarikan diri dari angin dan berkultivasi ganda dalam es dan angin. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kultivator tahap danau sejati pada umumnya. Mouji memperkirakan bahwa Chen Suyin seharusnya berada di tahap danau sejati level 2, dan kekuatan sejatinya seharusnya mampu melawan tahap danau sejati level 4 hingga 5. Di dalam gerbang angin berduri, Mouji memperkirakan bahkan para ahli tahap dewa kehampaan pun mungkin tidak akan mampu menang. Tetapi sebenarnya dia merasa bahwa Chen Suyin berada pada posisi yang kurang memuntungkan. Sosok Mouji berkelebat, berubah menjadi embusan angin di tengah angin kencang, menghilang dari tempat asalnya. Beberapa menit kemudian, Mouji melihat keduanya bertarung. Rambut Chen Suyin acak-acakan, dan ada bercak darah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya robek seperti kain pel, tidak mampu menutupi tubuhnya. Lawan Chen Suyin adalah seorang pria berwajah putih dan tidak berjenggot. Pria ini sebenarnya memiliki teknik menghindar yang baik saat melawan angin. Dilihat dari penampilannya, orang ini kemungkinan merupakan seorang kultifator tipe angin atau memiliki teknik yang mirip dengan teknik melarikan diri dari angin. Di mata Mouji, orang ini setidaknya berada di tahap dewa ketiadaan tingkat lanjut, atau bahkan lingkaran besar tahap dewa ketiadaan. Mouji sekarang berada di tahap True Lake level 4, jadi dia yakin bahwa dia tidak akan takut pada kultifator tahap True Lake manapun. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kultifator tahap nihili tigat, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Di gerbang angin berduri ini, bahkan jika itu adalah dewa kehampaan lingkaran besar, dia tidak akan takut. Sekarang Mouji sudah ada di sini, bukan saja Chen Suyin tidak memerhatikannya, bahkan kultifator tahap kehampaan dewa lingkaran besar itu pun tidak memerhatikannya. Seolah-olah Mouji telah melebur ke dalam angin yang mengamuk, tidak ada sedikit pun jejaknya. Pukul, cahaya pembunuh lainnya menembus bahu Chen Suyin. Pakaian compang kemping yang menghiasi tubuhnya juga tersapu oleh energi vital cahaya pembunuh ini. Chen Suyin merasa malu sekaligus cemas. Jika mereka terus bertengkar, bukan hanya nyawanya yang terancam, bahkan kain percah di tubuhnya pun akan robek. Tidak apa-apa jika Mouji mengetahuinya. Bagaimanapun, Mouji adalah seseorang yang dikenalnya. Dia adalah Rock Cultivator 2705. Jika jasadnya dilihat oleh orang asing, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang meskipun pada akhirnya dia dikalahkan. Chen Suyin memutuskan untuk segera mundur. Dia tahu bahwa lawannya adalah seseorang yang sangat sensitif terhadap angin. Akan sangat sulit baginya untuk mundur. Jika dia tidak mundur, situasinya akan semakin sulit. Ledakan, dentuman, dentuman. Beberapa suara gemuruh guntur yang mengerikan terdengar di tengah angin yang berembus kencang. Chen Suyin sangat terkejut. Saat mendengar suara gemuruh guntur, dia tahu bahwa Mouji telah tiba. Seperti yang diduga, Kultivator Alam Dewa Kehampaan yang berada di atas angin langsung diledakkan menjadi kabut berdarah oleh petir. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk terus menyerang? Dia segera berbalik dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Meskipun Chen Suyin ingin Mouji meninggalkan orang ini, dia tidak tahu di mana Mouji berada. Sebenarnya, Chen Suyin bukan satu-satunya yang tidak tahu di mana Mouji berada. Kultivator tahap Dewan Hiliti itu juga tidak tahu di mana Mouji berada. Kalau bukan karena dia tidak tahu di mana Mouji bersembunyi, dia pasti tidak akan membiarkan Mouji pergi begitu saja. Sekarang, dia bahkan tidak tahu di mana lawannya bersembunyi, jadi apalagi yang dapat dia lakukan. Saat Mouji menyerang, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kultivator tahap Dewa kehampaan ini lolos? Dia telah sepenuhnya menyatu dengan angin kencang dari gerbang angin berduri. Bahkan ketika dia tiba di samping kultivator tahap Dewan Hiliti ini, kultivator tahap Dewan Hiliti ini masih tidak menyadarinya. Hanya ketika Mouji melesatkan cahaya pedang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dan mengayunkan tongkat Tianjin-nya, kultivator tahap Dewan Hiliti ini baru menyadarinya. Dia juga tahu bagaimana memanfaatkan angin kencang dari gerbang angin berduri. Dia bahkan dapat mengandalkan intuisinya untuk menghindari cambuk angin berduri dan batu-batu. Meskipun dia sangat peka terhadap angin, dia sebenarnya tidak menyadari lawannya yang bersembunyi di tengah angin kencang. Jelas, lawannya sangat kuat, atau lebih tepatnya, pemahamannya tentang angin jauh melampaui dirinya. Dia buru-buru mengeluarkan genderang anginnya dan nyaris berhasil menghalangi kipedang tak kasat mata milik Mouji. Sebelum dia bisa sadar kembali, beberapa cambuk angin kencang menyapu punggungnya, merobek sebagian besar pakaian dan kulitnya. Melawan Chen Suyin, dia lebih dari mampu. Cambuk angin sama sekali tidak mampu melukainya. Sekarang Mouji sudah menyerang, bagaimana mungkin dia punya kesempatan menghadapi cambuk angin itu? Boom! Tepat saat genderang anginnya menghalangi tongkat Tianji milik Mouji, beberapa petir lain meledak di sampingnya. Kaki kultifator tahap Dewan Hiliti lingkaran besar ini langsung patah oleh sambaran petir. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri saat dia buru-buru mundur. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Mouji seharusnya tidak lebih tinggi darinya. Faktanya, Mouji bahkan tidak lebih rendah darinya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghalangi serangan diam-diam Mouji dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia tidak berani melanjutkan pertarungan dengan Mouji. Di tempat ini, dia sama sekali tidak dapat mendeteksi lokasi lawannya. Terlebih lagi, lawannya memiliki aura pedang takasat mata dan kilatan petir yang datang tanpa peringatan. Meskipun Mouji dua tingkat lebih rendah darinya, dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Ini sama saja dengan di luar sana, kalau dia mengikat tangan dan kakinya, dan di saat yang sama, membatasi kemauan spiritualnya untuk bertarung dengan lawannya, akan aneh kalau dia bisa menang. Mouji juga merasa cemas. Dia bersembunyi di balik bayangan, menyatu dengan angin kencang dari gerbang angin berduri. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa lawannya belum maju ke alam surga. Bahkan jika lawannya telah maju ke tahap Dewa Sejati Alam Surga, akan tetap sulit baginya untuk mendeteksi kehadirannya. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan kultifator tahap Dewa Nihiliti ini terlalu besar. Bahkan setelah dua serangan diam-diam berturut-turut, dia hanya bisa melukai lawannya. Terlebih lagi, luka-luka ini tampak sangat serius, tetapi kenyataannya tidak berakibat fatal. Jika kultifator tahap Dewa kehampaan ini tidak mundur, cepat atau lambat dia pasti akan dibunuh olehnya. Tetapi sekarang lawannya mundur, dia tidak punya pilihan lain. Lawannya juga bisa lolos dengan selamat di tengah angin kencang ini. Selama dia tidak menyerang, ada kemungkinan besar dia bisa lolos. Bersembunyi dalam angin memang berguna untuk serangan diam-diam, tetapi juga membatasi kekuatan serangannya. Saat memikirkan hal ini, Mouji tidak lagi peduli untuk bersembunyi di balik angin. Setelah menembakkan beberapa bola petir, dia langsung muncul dari balik angin dan menghantamkannya dengan tongkat Tianji miliknya. Boom-boom-boom. Beberapa sambaran petir terdengar. Kultifator tahap Dewa Nihiliti ini tidak terkejut, tetapi malah senang. Ini karena dia akhirnya melihat sosok Mouji. Selama Mouji muncul, dia yakin Mouji tidak akan bisa melarikan diri. Kaca. Kilatan petir langsung menyebabkan kaki kultifator tahap Dewa Nihiliti ini retak. Namun, kultifator tahap Dewa Nihiliti ini sama sekali tidak mempedulikannya. Di tengah angin kencang, genderang anginnya menyapu energi unsur yang dahsyat untuk menutupi Mouji. Mouji menggertakan giginya dan terus memukul dengan tongkat Tianji miliknya. Energi unsur dari kultifator tahap Dewa Nihiliti ini sungguh mengerikan. Terlebih lagi, ini berada di dalam gerbang angin berduri. Jika berada di luar, dia mungkin tidak akan mampu melawan. Kultifator tahap Dewa Kehampaan itu melihat bahwa Mouji ternyata berani bersikap sama seperti dirinya, mengabaikan harta karun sakti yang terbang ke arahnya. Selama dia memiringkan kepalanya sedikit, dia bahkan tidak perlu menghindar. Mouji hanya akan mengenai bahunya. Dan jika Mouji memukul bahunya, paling-paling dia akan terluka parah. Sekalipun dia terluka parah, dia tidak takut pada wanita lainnya. Tetapi jika genderang anginnya mengenai pinggang lawan, sudah pasti pinggang lawannya akan patah. Benar saja, di dalam Torni Wingate, kekuatan rumnya bahkan tidak 30% dari yang ada di luar. Tapi kenapa? Dia tahu bahwa Mouji bahkan belum berada di tahap Dewa Ketiadaan. Ledakan, retakan. Meskipun dia berada di tengah angin yang bertiup kencang, Mouji masih bisa mendengar suara tulang patah. Gendang angin kultifator tahap Dewa Nihiliti mendarat di pinggang Mouji. Meskipun Mouji telah menggunakan teknik lintasan bintang berputar tingkat ketiga, kultifator tahap Dewa Nihiliti tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Mouji masih dapat mendengar tulang-tulangnya sendiri terus-menerus patah. Dari pinggangnya ke kakinya, lalu ke pergelangan kakinya. Hanya ketika energi unsur dari telapak kakinya ditransfer ke tanah, kekuatan mengerikan ini lenyap tanpa jejak. Namun, kultifator tahap Dewa Nihiliti ini sama sekali tidak senang. Pada saat yang sama dia mendengar suara tulang Mouji patah, dia juga mendengar suara tulangnya sendiri patah. Rasa pusing dan aura kematian menyelimuti dirinya. Ia merasakan seluruh energi dalam tubuhnya menghilang. Rasa sakit dan suara tulang patah tidak datang dari bahunya, tetapi dari atas kepalanya. Dia jelas merasakan dari mana datangnya tongkat Tianji milik Mouji, dan dia jelas memiringkan kepalanya tepat pada waktunya untuk menghindarinya. Tetapi Tianji Pol milik lawannya justru menghantam kepalanya, dan dia tidak dapat mengerti mengapa. Kecuali tongkat Tianji milik Mouji hendak mendarat di kepalanya, maka dia bisa melakukannya. Namun, metode seperti itu tidak perlu dibicarakan lagi, bahkan seorang ahli tahap Dewa sejati mungkin tidak dapat melakukannya. Bagaimana Mouji melakukannya? Pada saat berikutnya, kesadarannya benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Mouji tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan, sebuah pedangki menembus istana pikirannya. Ledakan. Pada saat kultifator tahap Dewa Kehampaan itu terbunuh, Mouji terjatuh dari langit, mendarat di kawah yang tercipta oleh energi unsurnya. Dapat dikatakan bahwa dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk membunuh kultifator tahap Dewa Nihiliti ini. Saat kultifator tahap Dewa Kehampaan itu tidak menghindari tongkatnya, Mouji tahu bahwa lawannya akan melawannya sampai mati. Dalam keadaan normal, ini akan sangat merugikannya. Tingkat kultifasinya tidak setinggi lawannya, jadi dia pasti tidak akan bisa menang. Namun dia memiliki seni sakral, teknik lintasan bintang berputar. Meski tulangnya patah dari pinggang hingga kakinya, hal itu tetap dianggap keberhasilan. Adapun serangan tiang itu, dia telah menggunakan tingkat keempat teknik lintasan bintang berputar, pergolakan Qian Kun. Justru karena dia yakin bahwa Mouji tidak akan mampu mengubah arah tongkat Tian Ji-nya saat itu juga, maka kultifator tingkat Dewa Kehampaan berani melawannya secara langsung. Sayangnya, kultifator tahap Dewa Kehampaan itu tidak tahu bahwa Mouji telah mengolah teknik lintasan bintang berputar. Tingkat keempat dari teknik lintasan bintang berputar, pergolakan Qian Kun, dapat langsung mengubah arah tongkat Tian Ji miliknya, dan kekuatannya tidak akan terpengaruh sama sekali. Ini juga mengingatkan Mouji untuk tidak pernah meremehkan lawannya. Sekalipun dia yakin lawannya tidak akan mampu melakukannya, dalam pertarungan hidup dan mati, dia harus percaya lawannya mampu melakukannya. Adik seperguruan Mo, Chen Suyin sudah bergegas menghampiri dengan cemas, sambil menggendong Mouji dengan hati-hati sambil memasang wajah cemas. Dia tidak menyangka Mouji mampu membunuh kultifator tahap Dewa Kehampaan lingkaran besar ini, apalagi dalam pertarungan langsung. Aroma harum dan kelembutan samar dapat dirasakan, membuat jantung Mouji berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya dia memeluk Chen Suyin yang hampir telanjang, sekarang Chen Suyin memeluknya hampir telanjang, dia tahu bahwa ada sesuatu yang disebut hormon. 309. Mouji menelan dua pil Giyok Bening untuk menekan hasratnya. Tak lama kemudian, dia tenggelam dalam penyembuhan dan melupakan kecanggungan saat berinteraksi dengan Chen Suyin. Jika dia ingin pulih dari luka-lukanya secepat mungkin, dia harus melepaskan pikirannya sepenuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mouji sangat mempercayai Chen Suyin. Selain melindungi sebagian pikirannya, ia menghabiskan hampir seluruh energinya untuk penyembuhan. Chen Suyin belum pernah memeluk seorang pria sebelumnya, apalagi pria yang hampir sama dengannya dan hanya memiliki sedikit kain compang kemping di tubuhnya. Dia segera menyadari keanehan Mouji, dan wajahnya langsung memerah. Kalau itu orang lain, dia pasti sudah membuangnya sejak lama. Sekalipun itu Mouji, jika mereka tidak berada di gerbang angin berduri, dia tidak akan terus memeluknya. Tetapi sekarang, dia tidak punya cara untuk melepaskan Mouji. Untungnya, Mouji telah menyingkirkan nafsu awalnya, dan dia segera fokus pada pemulihannya, yang membuatnya menghela nafas lega. Pada saat Mouji pulih sepenuhnya, itu sudah beberapa hari kemudian. Tak lama kemudian, dia menemukan dirinya kembali di ruang batu tempat Chen Suyin memperoleh warisan. Dengan menggunakan kehendak spiritualnya, dia melihat bahwa Chen Suyin sedang berkultivasi di bagian lain ruang batu tersebut. Pada saat ini, Chen Suyin telah membersihkan dirinya dan berganti pakaian baru. Namun, pakaian itu bukan untuk pria, melainkan untuk wanita. Saat Mouji melihat kain pakaian itu, dia tahu bahwa Chen Suyin telah membuat beberapa perubahan pada pakaian yang diberikannya padanya. Mouji juga berdiri, membersihkan dirinya, berganti pakaian dan membuka kompartemen ruang batu. Energi spiritual di tempat ini tidak mencukupi, jadi Mouji memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Adik magang Mo, apakah kamu sudah selesai? Chen Suyin bertanya dengan heran dan senang. Setelah beberapa hari menyaring, dia perlahan-lahan menyembunyikan kecanggungan sebelumnya. Saat itu, dia teringat sesuatu dan buru-buru memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Mouji, ini adalah cincin penyimpanan milik kultifator tahap Dewani Hiliti itu. Kurasa kita mungkin mendapat masalah. Ada apa? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu saat menerima cincin penyimpanan itu. Chen Suyin menunjuk cincin penyimpanan di tangan Mouji dan berkata, ada beberapa kata yang terukir di cincin penyimpanan itu. Lihatlah dan kau akan tahu. Saat Chen Suyin bicara, pandangan Mouji telah tertuju pada kata-kata yang terukir di cincin itu, Sekte Rusak, 731 Sekte nomor 731 yang rusak. Apa maksudmu? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Suyin berkata, saya mendengar bahwa di benua Zenmo, tempat yang paling dihormati dan terkuat adalah Gunung Raja Bintang. Pada saat yang sama, di benua Zenmo, ada Sekte Gelap yang paling rahasia dan paling ditakuti. Sekte ini adalah Sekte Broken. Seseorang akan menamai sektanya Sekte Rusak. Sungguh pemandangan yang langka, kata Mouji tanpa berkata apa-apa. Chen Suyin menggelengkan kepalanya, Sekte Rusak adalah satu-satunya Sekte yang tidak diberi nama sesuai namanya sendiri. Sekte Rusak dulunya adalah aliansi pembunuh. Apakah Gunung Raja Bintang tidak peduli dengan Sekte ini? Tanya Mouji. Gunung Raja Bintang percaya bahwa keberadaannya masuk akal, jadi mereka tidak pernah peduli dengan Sekte Rusak. Kudengar Starking Mountain melakukannya, tetapi Broken Sek terlalu kuat. Bahkan jika Starking Mountain ingin memusnahkan Broken Sek, itu akan menjadi pukulan telak. Itulah sebabnya mereka bertahan sampai sekarang. Hari ini, kita benar-benar membunuh seorang pria dari Sekte Rusak, kata Chen Suyin dengan nada khawatir. Setelama kita tidak mengatakan apa-apa, mungkin mereka tidak akan tahu bahwa kita telah membunuh orang itu. Kepala Mouji mulai sakit. Dia sudah memiliki banyak hal yang harus ditangani. Jika ada Sekte Rusak lainnya, apakah dia masih bisa berkultivasi dengan tenang? Tidak ada gunanya. Aku belum pernah mendengar ada anggota Sekte Rusak yang terbunuh tanpa hukuman apapun. Saya yakin pasti ada orang yang memikirkan hal ini sebelumnya. Konon, tak seorang pun pernah lolos dari pembalasan Sekte Rusak, Chen Suyin mendesah. Sekarang setelah anggota Sekte Rusak dibunuh oleh mereka, itu menunjukkan bahwa Sekte Rusak masih ada. Wajah Mouji berubah serius. Dia tidak berpikir bahwa dirinya cukup istimewa untuk melarikan diri dari Sekte Rusak. Setelah ragu-ragu selama setengah hari, Mouji tiba-tiba meletakkan cincin penyimpanan itu di tanah. Aku tidak akan membuka cincin penyimpanan ini. Tunggu aku di sini selama beberapa hari. Mouji menyerah banyak cincin penyimpanan yang memiliki jejak kehendak spiritual. Saat cincin penyimpanan dibuka, jejak kehendak spiritual akan melekat pada orang yang membuka cincin penyimpanan tersebut. Bahkan orang yang membuka cincin penyimpanan tersebut tidak akan mengetahuinya. Jejak keinginan spiritual ini akan menjadi metode bagi orang lain untuk melacak orang tersebut. Mouji tidak membuka cincin penyimpanan itu mungkin karena dia khawatir jejak kehendak spiritual akan menempel pada tubuhnya. Tebakan Chen Suyin hanya sebagian benar. Mouji memang khawatir ada jejak kehendak spiritual pada cincin penyimpanan itu. Setelah meletakkan cincin penyimpanan, dia tidak memerlukan waktu beberapa hari. Dia meminta Chen Suyin untuk menunggunya selama beberapa hari. Dia ingin memeriksa apakah ada jejak di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia ingin mendesain jejak yang menjadi miliknya. Sekte yang rusak itu sangat mengerikan. Mereka jelas tidak hanya meninggalkan jejak pada cincin penyimpanan. Mouji yakin jika apa yang dikatakan Chen Suyin benar, dia juga akan memiliki jejak di tubuhnya. Tiga hari berlalu, Mouji memeriksa tubuhnya berulang kali. Dia bahkan memeriksa cincin penyimpanannya beberapa kali. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia menduga bukan karena tidak ada jejak di tubuhnya. Hanya saja ia tidak dapat menemukan jejak di tubuhnya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah tiga hari berturut-turut, dia tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada gunanya untuk memeriksa lebih jauh. Dia sudah mulai mengendalikan keinginan spiritualnya sejak lama. Namun, dia tidak begitu mengenal jejak keinginan spiritual. Namun, dia harus meninggalkan jejak keinginan spiritualnya sendiri di sini. Jika sekte rusak benar-benar menakutkan, mereka pasti bisa menemukan cincin penyimpanan ini. Yang perlu dilakukannya adalah memasang susunannya sendiri di sekitar cincin penyimpanan. Kemudian, ia akan menggunakan dao susunan dan keinginan spiritualnya untuk meninggalkan jejak pada kultifator yang ditemuinya. Mouji mengagumi para ahli yang tidak membalas ketika mereka dipukul atau dimarahi. Namun, dia bukanlah orang seperti itu. Kalau sekte rusak benar-benar menemukannya dan mengirim orang jika berhasil melarikan diri. Sekte Broken sangat tersembunyi. Jika dia ingin membunuh dan kembali, dia tentu harus menemukan sarang sekte Broken. Menemukan sarang sekte rusak melalui orang-orang yang mengejarnya mungkin merupakan mimpi yang sia-sia. Kalau sarang sekte rusak begitu mudah ditemukan, berarti tempat itu sudah ditemukan sejak lama. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan cincin penyimpanan ini untuk menemukan sarang sekte rusak. Selama ada seseorang yang datang mencari cincin penyimpanan ini, orang itu pasti berasal dari sekte rusak. Dengan begitu, dia akan dapat menemukan sarang sekte rusak. Tidak apa-apa jika sekte rusak tidak datang mencarinya. Namun, jika mereka datang mencarinya, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Meskipun meriam laser itu berharga, Mouji tidak keberatan melepaskan beberapa tembakan ke sekte rusak karena nyawanya dalam bahaya. Bagaimana Chen Suyin bisa tahu apa yang dipikirkan Mouji? Dia mengira Mouji sedang mencari tanda di tubuhnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Mouji sudah mulai memasang tanda penyembunyiannya sendiri. Percobaan Mouji berlangsung selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, Mouji mulai memasang bendera susunan penyembunyian. Pada saat yang sama, ia meninggalkan jejak kehendak spiritualnya pada susunan tersebut. Dia tidak ahli dalam memasang jejak kehendak spiritual. Namun, dao arahnya semakin baik dan kehendak spiritualnya lebih kuat daripada kultifator biasa. Selain itu, dia menguasai seni sakral. Di Zensing, bahkan seorang ahli tahap abadi duniawi mungkin tidak mengetahui seni sakral. Selama seseorang memasuki susunan penyembunyiannya dan mengambil cincin penyimpanan, seni suci lintasan bintang berputar yang ia tempatkan pada susunan itu akan mengirimkan seutas keinginan spiritualnya ke meridian lawan. Mouji tidak memiliki akar spiritual, tetapi ia menciptakan metode kultifasi meridiannya sendiri. Ia lebih mengenal setiap meridian dalam tubuh manusia daripada kultifator biasa. Bahkan beberapa ahli tahap dewa sejati mungkin tidak memahami meridian lebih baik darinya. Kultifator yang datang ke sini pasti memiliki akar spiritual dan saluran spiritual. Bahkan jika dia mentransfer jejak kehendak spiritualnya ke meridian lawan, lawan mungkin tidak mengetahuinya. Lagi pula, bagi seorang kultifator, meridian tidak sepenting saluran roh. Ketika para kultifator biasanya berkultifasi, mereka hanya akan fokus pada sirkulasi saluran spiritual. Sangat sedikit orang yang memperhatikan meridian. Kita bisa pergi sekarang, kata Mouji kepada Chen Suyin setelah memasang bendera susunan terakhir. Seni ilahinya melekat pada susunan aktifasi dan hanya dapat bertahan selama 2 hingga 3 bulan sebelum energi unsurnya menghilang. Mouji merasa ini sudah cukup waktunya. Jika sekte Broken benar-benar mengesankan, mereka pasti bisa menemukan tempat ini dalam 2 hingga 3 bulan. Kalau mereka tidak bisa menemukan tempat ini, maka dia tidak perlu peduli. Chen Suyin tidak tahu mengapa Mouji ingin memasang susunan sihir di sini, tetapi dia secara garis besar memahami maksud Mouji. Beberapa hari kemudian, Mouji dan Chen Suyin keluar dari pusaran air di gerbang angin berduri. Keduanya menguasai teknik melarikan diri dari angin. Satu-satunya harga yang harus mereka bayar adalah pakaian ganti. Adik magang Mo, kemana kamu pergi sekarang? Saat Chen Suyin melihat Mouji mengeluarkan sebuah kapal terbang bundar, dia tahu bahwa itu adalah peralatan spiritual tingkat tinggi. Mari kita kembali ke Universal Hall terlebih dahulu. Aku punya 2 teman di sana. Kakak magang senior Chen, apakah kau ingin ikut denganku? Mouji tahu bahwa nilai kapal terbang Chen Suyin sangat rendah sehingga ia mengajaknya ikut. Chen Suyin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Aku perlu mencari tempat untuk melanjutkan kultivasi tertutupku. Kemampuanku masih terlalu rendah. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Dia mengerti maksud Chen Suyin. Chen Suyin takut melibatkannya. Jika dia berani muncul di Aula Universal bersama Chen Suyin, maka dia akan diburu oleh Klansia dari Gunung Raja Bintang. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kepada Chen Suyin. Lagi pula, dia tidak punya hubungan khusus dengan Chen Suyin. Setelah berpisah dengan Chen Suyin, Mouji tidak berjalan cepat. Dia sedikit waspada setelah menyinggung Sekte Rusak. Setengah bulan kemudian, Mouji masih jauh dari Aula Universal ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Pasukan pembudidaya yang tak ada habisnya tengah berperang melawan monster luar angkasa yang berdesakan rapat. Kalajengking luar angkasa, tikus luar angkasa, kupu-kupu luar angkasa, gorila pedang emas, serigala luar angkasa berbintik abu-abu. Jumlah mereka ada miliaran. 310. Meskipun ada banyak pembudidaya, mereka tidak dapat menghadapi begitu banyak binatang luar angkasa. Setiap saat, ada banyak kultifator yang dimangsa. Meskipun ada lebih banyak binatang buas yang terbunuh, binatang buas ini tidak ada habisnya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah pembangkit tenaga listrik tahap dewa sejati ditelan oleh tikus raksasa tingkat 7. Hati Mouji menjadi dingin. Jika begitu banyak binatang buas luar angkasa menyerbu benua Zenmo, apa hasilnya? Bahkan sehelai rumput pun tidak akan mampu bertahan hidup di benua Zenmo kan? Sebelum Mouji sempat tersadar, sejumlah binatang buas angkasa menyerbu dan menjebaknya di dalam. Mouji terkejut. Dia baru bertarung melawan kalajengking luar angkasa satu kali dan dia hampir mati. Kali ini, dengan begitu banyak makhluk luar angkasa yang menyerbunya, dia mungkin tidak akan sempat melarikan diri. Sebelum binatang buas angkasa yang tak terhitung jumlahnya itu bisa mendekat, hujan petir tak terbatas milik Mouji mulai turun. Setelah maju ke tahap danau sejati level 4, area efek hujan petir tak terbatas milik Mouji telah meningkat puluhan kali lipat. Hanya dengan satu putaran hujan petir, ruang di sekitarnya menjadi kosong. Kupu-kupu angkasa, tikus angkasa, dan binatang angkasa lainnya semuanya mati di bawah hujan petir tak terbatas milik Mouji. Mouji menghela napas lega. Jika dia tidak memiliki teknik melarikan diri dari angin dan terjebak oleh begitu banyak binatang buas di angkasa, dia tidak punya pilihan lain selain membunuh untuk keluar dari sana. Namun sekarang berbeda. Dia memiliki teknik melarikan diri dari angin. Selama energi valet danau sejati abis, dia bisa melarikan diri. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Hujan petir tak terbatas terus turun dan setiap kali turun, sejumlah besar monster luar angkasa akan terbunuh. Mouji bahkan tidak mau repot-repot mengeluarkan satu-satunya perisainya. Selama dia bisa bertahan, dia bisa terus membunuh binatang buas itu. Ketika dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia akan melarikan diri. Tidak perlu ragu-ragu. Mouji menggantungkan token universalnya di pinggangnya. Dengan begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan poin kontribusi, Mouji tentu saja tidak akan melewatkannya. Boom-boom-boom. Hujan petir tak terbatas terus turun dan banyak sekali binatang buas dibunuh oleh Mouji. Poin kontribusi pada token universal Mouji terus meningkat. Selama dia bertemu binatang luar angkasa di atas kelas 6, Mouji akan segera melarikan diri. Dia ada di sini untuk mendapatkan poin kontribusi, bukan untuk mempertaruhkan nyawanya melawan monster kelas 6. Mouji telah menyebabkan keributan besar di tengah para binatang iblis, mustahil hal itu luput dari perhatiannya. Tak lama kemudian, pasukan manusia menemukan sambaran petir milik Mouji. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan kemampuan Mouji untuk membunuh iblis. Boom-boom-boom. Kaca, gelombang monster iblis lainnya terbunuh oleh petir milik Mouji. Pada saat ini, hati Mouji tenang. Bahkan setelah mengalami badai petir berskala besar, dano umudilautan kesadarannya masih dipenuhi dengan energi unsur. Selama tidak ada binatang iblis tingkat atas yang datang, dia tidak akan ragu membunuh mereka selama beberapa hari lagi. Pukul, sebelum Mouji sempat memanggil gelombang hujan petir tak terbatas berikutnya, sebila pedang bersinar mengiris dada kirinya. Pada saat yang sama, pedang itu menembus dadanya, menyebabkan darah mengalir deras. Binatang iblis kelas 7. Jantung Mouji berdebar kencang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa menghindari binatang iblis kelas 7. Baru saja, dia melihat sendiri seorang ahli tahap dewa sejati ditelan oleh tikus luar angkasa kelas 7. Jika binatang iblis kelas 7 menjadi targetnya, akankah dia mampu melarikan diri dengan teknik melarikan diri dari angin? Ci, aduh, dua bilah cahaya lainnya menyapu. Mouji merasa seolah-olah titik akupunturnya telah disegel, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan kedua bilah pedang bercahaya itu membelah jarak angkasa, tiba tepat di hadapannya. Danau umu Mouji mulai bergejolak, dan 103 meridiannya mulai bersirkulasi secara terbalik. Tepat saat kedua bilah pedang bercahaya itu hendak menembus tengkorak Mouji, danau umunya akhirnya terlepas dari belenggu, dan 103 meridiannya mulai bersirkulasi secara terbalik. Untungnya, teknik lintasan bintang berputarnya telah mencapai tingkat keempat teknik tahap suan, pergolakan kian kun, jadi dia seharusnya dapat terhindar dari krisis yang mengancam jiwa ini. Pada saat ini, Mouji sudah membuat keputusannya. Selama dia bisa menghindari gelombang niat membunuh ini, dia akan segera pergi. Di tempat ini, tidak ada ahli yang melindunginya. Jika dia terus mengumpulkan poin kontribusi ruang, dia hanya akan mencari kematian. Ledakan. Sebelum Mouji bisa menggunakan kian kun upe hafal untuk menghindar, sebuah segel besar tiba-tiba muncul di hadapan Mouji, dan dua bilah cahaya itu telah dihancurkan oleh segel besar itu. Teruskan saja, serahkan singa angkasa yang sombong ini padaku. Seorang pria berjubah abu-abu melintas yang melukainya adalah singa luar angkasa yang panjangnya beberapa meter, dan itu pasti binatang luar angkasa kelas tujuh. Sebuah segel besar melayang di atas kepala pria berjubah abu-abu itu, dan sebelum dia bisa mengeluarkan segelnya lagi, Mouji melihat tatapan serius di mata singa luar angkasa. Adapun untuk terus membunuhnya, pikiran itu telah ditepis oleh singa luar angkasa. Karena seseorang telah membantunya menghalangi binatang angkasa kelas tujuh, Mouji tidak langsung pergi, melainkan memilih terus menggunakan hujan petir tak terbatasnya untuk mengumpulkan poin. Kali ini, dia menyebarkan keinginan spiritualnya ke seluruh lingkungan sekitar karena dia khawatir binatang kuat lainnya akan menyerangnya. Jumlah binatang buas luar angkasa yang tak terbatas itu sungguh tidak ada habisnya, dan Mouji tidak punya harapan untuk membunuh mereka semua, ia hanya peduli tentang pengumpulan poin. Pertempuran ini berlangsung selama dua hari penuh. Baru pada saat itulah makhluk-makhluk luar angkasa yang berdesakan rapat itu mundur ke dalam kekosongan yang tak berujung. Selama kurun waktu ini, setuju beberapa kali, tetapi ia berhasil menghindarinya tepat waktu. Terlebih lagi, makhluk luar angkasa kelas tujuh itu pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menyergapnya untuk kedua kalinya, karena ahli tahap dewa sejati akan datang dan menjebak mereka. Jelasnya, pasukan kultifator benua Zenmo tidak akan membiarkan binatang iblis tingkat tinggi menyerang kultifator tingkat rendah. Dalam dua hari ini, energi unsur di danau energi ungu Mouji telah berkurang lebih dari setengahnya. Saat binatang buas luar angkasa mundur, pasukan pembudidaya benua Zenmo mulai berkumpul. Meskipun pasukan pembudidaya masih padat dan tampak seperti berjumlah jutaan. Namun, setelah mengalami perang ini, Mouji tahu bahwa jumlah kultifator yang tewas juga mencapai ratusan ribu. Satu-satunya perbedaannya adalah makhluk-makhluk luar angkasa ini ada bermacam-macam tingkatan, dan dia bahkan melihat segerombolan tikus luar angkasa kelas 1 menyerbu ke arahnya, tetapi sebelum mereka bisa mencapainya, mereka diledakan hingga berkeping-keping oleh petirnya. Dan mereka yang dapat masuk ke dalam pasukan kultifator setidaknya adalah para ahli tahap melampaui mortalitas. Mouji meraih token universal di pinggangnya, dan setelah melirik sekilas, dia melihat kata-kata Mouji, poin kontribusi luar angkasa 26.811, peringkat 9.951. Mouji diam-diam terkejut, teman baik. Dalam dua hari ini, dia mengandalkan danau energi unsurnya yang padat dan hujan petir yang tak terbatas untuk membunuh binatang buas luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan membunuh sejumlah binatang iblis kelas 5. Meski begitu, dia nyaris tidak berhasil masuk ke papan sekunder. Orang harus tahu bahwa tidak akan banyak kesempatan seperti ini di masa depan, kecuali dia bisa bergabung dengan pasukan kultifator. Kalau tidak, dia hanya bisa melarikan diri saat bertemu dengan begitu banyak binatang luar angkasa sendirian. Dilihat dari situasinya, tidak perlu membicarakan peringkat satu di papan universal, bahkan untuk masuk ke papan universal utama akan menjadi jalan yang panjang. Pada saat ini, hati Mouji tiba-tiba merasakan adanya bahaya, dan dia tanpa sadar Kamu tidak buruk, kamu dari departemen mana. Seorang pria jangkung berjubah abu-abu berdiri di tempat Mouji berdiri sebelumnya, dan dia mengangkat tangannya dengan canggung. Dilihat dari tatapannya, dia ingin menepuk bahu Mouji, namun Mouji menghindar dengan waspada. Mouji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Junior Mouji, terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan nyawa senior. Jika bukan karena bantuan pria berjubah abu-abu ini, Mouji pasti bisa menghindari serangan mendadak kedua dari singa luar angkasa. Namun dia tetap mengulurkan tangan membantu, jadi Mouji tentu saja harus berterima kasih padanya. Terlebih lagi, tingkat kultifasi pria berjubah abu-abu ini setidaknya berada di tahap dewa sejati level 9, yang jauh lebih tinggi darinya. Pria berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan terkekeh, kamu sangat kuat, dan bahkan aku iri dengan hujan petir itu. Kalau bicara secara logika, aku seharusnya tidak tahu tentang orang berbakat sepertimu, kan? Mouji hanya bisa berkata, Junior adalah seorang kultifator nakal, dan belum bergabung dengan pasukan kultifator, jadi senior tidak tahu tentang aku. Jadi begitulah, mengapa kau tidak bergabung dengan pasukan bintang utaraku? Pria berjubah abu-abu itu terkekeh dan berkata, Oh ya, namaku Moulan Han, Jenderal Bintang 3 Pasukan Bintang Utara. Mouji langsung tergerak. Dia sudah lama tidak berada di benua Zenmo, tetapi dia pernah mendengar beberapa hal tentang Gunung Raja Bintang. Gunung Raja Bintang memiliki total 10 aula, dan pada saat yang sama, 10 pasukan. Dari perkataan Moulan Han, bahwa pasukan bintang utara ini pastilah salah satu dari 10 pasukan Gunung Raja Bintang. Selain itu, dia juga pernah mendengar tentang klan Mou, salah satu dari tiga klan besar di Gunung Raja Bintang. Mungkinkah Moulan Han ini dari klan Mou? Setelah Mouji mengepalkan tangannya, dia berkata dengan nada meminta maaf, Senior Mou, untuk saat ini aku tidak berniat bergabung dengan pasukan kultifator. Jika suatu hari aku ingin bergabung dengan pasukan kultifator, aku pasti akan memilih tentara bintang utara. Ketika Moulan Han mendengar kata-kata Mouji, jejak kekecewaan melintas di matanya. Tak lama kemudian, jejak kekecewaan ini menghilang, dan dia dengan santai mengeluarkan bendera perintah dan menyerahkannya kepada Mouji, ada banyak bajingan jahat di Aula Universal. Jika ada yang berani menyentuhmu, laporkan saja namaku. Aku punya harapan besar padamu. Ingat, saat kau ingin bergabung dengan tentara, datanglah dan temui aku, Mou Lan Han. Dengan itu, sosok Mou Lan Han melintas dan menghilang di antara pasukan. Mouji melihat banyak kultifator nakal mengikuti pasukan dan mulai menuju ke arah Aula Universal. Tepat saat dia hendak bergabung dengan mereka, orang lain menghalangi jalannya. Kali ini, sosoknya adalah seorang wanita dengan bentuk tubuh yang nyaris sempurna. Ia mengenakan jubah tempur luar angkasa dan tampak sangat heroik. Meskipun demikian, dia memiliki wajah yang lembut dan cantik, dan sekilas kelembutan dapat terlihat di tengah kepahlawanannya. Ahli tahap dewa sejati lainnya. Tak berdaya, Mouji hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior Mouji menyapa senior. Wanita itu terkeke, apakah orang itu baru saja mengundangmu untuk bergabung dengan pasukan bintang utara? Dengarkan aku, jangan pernah pergi. Meskipun pasukan bintang utara adalah pasukan nomor satu di Star Wars Hall, orang tanpa latar belakang seperti Anda tidak akan bisa menonjol. Bergabunglah dengan pasukan laut bintang kami, saya jamin Anda akan menjadi komandan bintang satu saat Anda bergabung. Orang lain datang untuk mengundangnya, jadi Mouji hanya bisa menundukkan kepala dan berterima kasih padanya. Terima kasih senior karena telah menyukaiku, tapi aku tidak berniat untuk bergabung dengan pasukan kultifator untuk saat ini. Wanita itu sepertinya tahu bahwa Mouji akan mengatakan hal ini, jadi dia melanjutkan, tidak apa-apa. Kapanpun kamu ingin bergabung, kamu dapat menemukanku kapan saja. Namaku Susueyu, ingat. Mouji hanya bisa mengucapkan terima kasih padanya lagi sebelum dia pergi. Namun, di matanya, Susueyu ini jelas tidak semurah hati Moulanhan. Setidaknya Moulanhan memberinya bendera perintah, sementara wanita ini tidak memberinya apapun. Bahkan jika dia ingin bergabung dengan pasukan kultifator, dia hanya akan bergabung dengan pasukan bintang utara. Saat ini, dia harus bergegas ke Aola Universal. Dia telah berjanji untuk bertemu Cukian Lou dan kawan-kawan setengah tahun kemudian. Sekarang setelah satu setengah tahun berlalu, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Cukian Lou dan kawan-kawan. kawan-kawan-kawan. Terima kasih.